Yesus dalam bertuhan, Yesus itu manusia, Yesus adalah makhluk yang bertuhan, yang punya syariat, yang punya hukum-hukum di dalam beragama. Kenapa harus lebay, harus tiga, harus dosa dikatakan, diwariskan sama Adam? Kenapa harus ada ajaran-ajaran lebay, kayak kerupuk basi, kayak gitu? Bisa jelaskan kepada saya, kenapa enggak Yesus aja menjadi patron? Habit daripada kehidupan keberagamaan Yesus dijadikan contoh, kenapa enggak bisa? Susah gitu, begitu beratkah cangkang iblis telah merasuki kekal bu sodara? Bukankah Yesus sendiri mengatakan, Yohana 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kenapa enggak diikuti aja Yesusnya? Kenapa harus mengikuti paganisme? Penyembah, roh-roh, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa setiap hari justru memberikan sinyal kebenaran Al-Quran? Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan dengan sangat terinci, bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong daripada iblis di dalam menyesatkan manusia. Kenapa tidak meninggalkan ajaran yang seperti itu? Dan menuju kepada ajaran Yesus saja? Sudah begitu beratkah? Bung, kenapa enggak ini aja, enggak ke Yesus saja? Kenapa justru harus mempraktekkan kebenaran Al-Quran? Orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa Anda tidak mengikuti ajaran Yesus saja? Satu Tuhan cukup tauhid, satu Tuhan. Enggak usah ada embel-embel yang lain. Burung merpati lah, anak manusia lah, nyembar roh lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu, ngapain? Kenapa enggak satu Tuhan saja? Yesus takbir, ikut takbir. Yesus ruko, ikut ruko. Yesus sujud, sujud. Apain bikin-bikin yang enggak diajarkan oleh Yesus? Gitu loh Bang. Kenapa enggak Yesus saja jadi patron? Ya, apa yang kami lakukan itu? Apa yang diajarkan Bang? Dimana Yesus mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi? Ah, gini. Gerja kami itu kan mengenal apa yang disebut dengan substresi apostolik? Oh, enggak perlu yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak mengenal itu. Kenapa enggak? Itu makanya aku tanya. Kenapa enggak Yesus ayah menjadi patron? Kenapa? Kenapa harus gereja-gerejaan? Yesus sendiri enggak mengenal gereja loh. Mengenal Bang. Dimana Yesus mengenal gereja tempat gedung yang menyembah dirinya itu dimana? Gedung yang Yesus kenal, tempat ibadah yang Yesus kenal ada tempat suci, kudus. Orang-orang yang masuk di sana syaratnya sunat. Enggak boleh najis. Dia harus bersih dari najis. Masuk ke dalam harus wudu. Itu rumah ibadah gedung yang dikenal oleh Yesus. Gereja, tempatnya lonceng, tempatnya orang salto-salto, jingkrak-jingkrak, musik, gitar, drum band, dan semuanya. Itu Yesus tidak kenal. Kenapa enggak berfokus aja kepada Yesus? Kenapa harus pakai gereja-gerejaan segala? Karena kalau Anda menyimpang dari ajaran Yesus, Anda kesamber dengan Al-Quran. Coba, Yesus mengajarkan apa? Kenapa enggak itu aja dijadikan pola keagamaan? Yesus mengenal satu Tuhan. Yesus menyebutnya dengan sebutan Elohim atau Alaha. Kenapa harus ada God, ada Bapak, ada anak, ada roh, dan seterusnya? Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Jadi jelas bahwa Klaimnya Abang mengatakan kami harus jangan lakukan Yesus. Ajakan itu telah kami lakukan. Apa yang kami lakukan? Yang sebetulnya mengikuti apa yang menjadi lejangan kekuatan beliau. Beliau menderikan gereja satu-satutnya. Tapi setelah mereka di dalam mama Bapak dan anak-anak. Dan ketampunglah atas dan menyertai kami, kamu berani. Jadi menyertai kami sampai akhir zaman ini menunggu kamu. Selama gereja yang dia bentuk, yang dia bangun di atas Bapak, terus berjual setaraan itu. Apakah dia terus ada untuk berkarya? Apakah dia ada yang melalui Ruh Kudus? Oh, salah. Anda, Anda, sorry. Bukan saya potong ya. Anda terlalu jauh menyimpang mengawinkan antara ajaran paganisme dengan ajaran Yesus. Terlalu jauh Anda melangkah. Mendirikan gereja, jemaat, bukan gereja. Coba pahami dulu. Yesus pada saat itu berbicara dengan siapa? Orang Yahudi. Bagaimana kehidupan orang Yahudi? Bolehkah kemudian mereka beribadah dalam keadaan tidak bersunat? Tidak boleh. Bolehkah orang masuk ke rumah ibadah orang Yahudi tanpa mandi junum? Tidak bisa. Boleh tidak mereka masuk ke tempat ibadah mereka tanpa wudu? Dilarang. Tidak boleh. Nah, sekarang Anda jadi Kristen. Semua yang Anda di Kristen, Anda nisbahkan. Anda lemparkan. Sekarang-akan itu Yesus yang mengajarkan. Baptislah dalam nama. Mana ada pernah Yesus membaptis orang? Tidak pernah. Saman Yohannes orang dibaptis hanya dalam nama Yahweh. Atas nama Elohim, maksud saya. Tidak ada itu nama Yesus dibaptis seorang dalam nama Yesus. Justru saman Yesus yang dibaptis itu Yesus. Muncul belakangan ajaran. Karena memang ajaran Trinitas ini ajaran-ajaran yang berasal daripada ajaran paganisme. Maka Yesus dimasukkan ke dalam bersama dengan burung merpati. Kenapa tidak duduk saja? Luruskan. Niatkan lurus menuju kepada Yesus saja. Yesus melakukan apa? Itu yang Anda lakukan. Yesus menyembah siapa? Itu yang Anda sembah. Ngapain harus ada gerakan-gerakan tambahan? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Kristen mula-mula diajarkan oleh siapa? Orang Farisi. Di mana orang itu harus diwaspadai. Malah dijadikan sebagai panutan menyembah Yesus. Apa Anda tidak khawatir dong? Ketika Yesus mengatakan di Matius 7 itu. Penyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Level orang yang diusir itu bukan orang sembarangan loh. Orang yang sudah bisa membuat orang lumpuh berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Kenapa? Mereka sudah bisa bermujisan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Bermujisat demi namamu. Level tinggi diusir oleh Yesus. Kenapa bisa diusir? Karena mereka orang-orang ini tidak melakukan kehendak Tuhan yang mengutus Yesus. Adakah kehendak Tuhannya Yesus agar dia disandingkan dengan Tuhan-Tuhan Junior? Adakah kehendak Tuhannya Yesus agar dibuatkan ila-ila lain di sampingnya? Tidak ada. Nah Yesus mau tidak dia disandingkan dengan Tuhan? Dianggap juga Tuhan itu sendiri? Juga tidak mau. Kenapa enggak luruskan niat aja gitu? Yesus, Nabi, utusan, oke. Tuhan yang mengutus Yesus, satu-satunya Tuhan, oke. Itu baru betul. Ini Yesus juga duduk sebagai pribadi Tuhan. Gimana ceritanya? Kalau Anda bisa menunjukkan ke kita, selesai kita. Anda bisa menunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus juga adalah pribadi Tuhan. Pribadi ilahi, pribadi Elohim, Mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Atau terlalu sulit untuk kitabnya Yahudi? Pengajaran Yesus aja coba, mana? Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Nah kalau dianggap sebagai pribadi kedua dari Bapak itu sendiri, Mana dalirnya dari Yesus pengakuannya? Ada enggak? Silahkan. Ya di perjanjian lama. Jika hari sejuk, maka berjalan-jalanlah Allah di Tuhan itu. Lalu, Siapa yang berjalan itu Bang? Malaikat? Allah kok? Dimana dikatakan Allah? Kejadian. Oh mati ya Adam kalau melihat Allah? Mati dia. Kecuali Anda ingin mengingkari pengakuan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi yang tertulis di dalam kitab keluaran. Ada yang bisa melihat Tuhan Bang. Oh enggak bisa. Anda keliru. Waktu itu Adam belum berdosa. Oh enggak bisa, enggak bisa. Anda keliru di situ. Keluaran 33 nomor 20. Oke. Jangan. Jangan. Saya tahu. Bagaimana dengan pengakuan Musa? Tidak ada tuh manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Iya, karena manusia sudah berdosa. Oh bukan kayak gitu. Mana bukti dalilnya? Manusia sudah berdosa. Mana bukti dalilnya? Manusia itu tidak. Mana bukti dalil? Bukti dalil bahwa dulu manusia bisa melihat Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan dalam bilangan 12 nomor 6. Aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada seseorang. Menyatakan diri dalam penglihatan dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Apa yang dilihat Adam itu bukan Tuhan. Yang dilihat Adam itu adalah pernyataan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Adam alaihissalam. Sama seperti saya menyatakan diri saya kepada saudara Gres. Saya menyatakan kepada Gres diri saya ini ada melalui HP. Bukan saya yang langsung ke sana. Bukan saya HP itu. Bukan. Yang dilihat Adam juga itu bukan Tuhan. Waduh Jadi yang gini bang Jadi yang berbicara kepada Adam ketika dia Siapakah yang mengatakan bahwa engkau telah Engkau telanjang itu kan Tuhan Yesus sendiri Kok jadi Tuhan Yesus Ini inilah saya katakan Dan anda itu terlalu jauh Melangkahi Yesus Gini Katanya dulu Apa yang disebut dengan eksistensi Eksistensi ilahi apa itu? Eksistensi ilahi itu adalah keberadaan ilahi Keberadaan yang tidak pernah tidak ada Itu eksis keberadaan Terus Artinya keberadaan ilahi Yes Terus Bagaimana bisa membuktikan bahwa Bapak itu berada Kalau tidak memiliki Apa yang disebut dengan keberadaan Nah Anda ini Coba berpikir dulu Secara Luka rangka berpikir yang sehat Ketika manusia Alam semesta Atau makhluk Belum dicipta Menurut Anda Apakah Tuhan itu sudah eksis? Bagaimana Bagaimana Tuhan Bisa menyadari keberadaannya? Tuhan itu maha tahu Tuhan bukan makhluk Tuhan bukan makhluk Kalau makhluk Menyadari keberadaannya Setelah dia ada Coba Berbeda dengan Tuhan Inilah yang dikatakan Kerangka berpikir itu harus hidup Pertanyaan saya sederhana Sebelum alam semesta dicipta Dengan perangkat makhluk yang ada di dalamnya Termasuk manusia Apakah Tuhan itu sudah eksis? Tuhan itu bukan cuma sekedar eksis Tapi dia disebut sebagai keberadaan Justru karena dia eksis lah Disebut ada Makanya dikatakan Yod He pafe Maka dia mengatakan dirinya Yahuhu Yahuhu Aku ada Aku yang ada Pandai Anda Terus Pertanyaannya Bagaimana dia bisa menyadari keberadaan tanpa Tuhan tidak kemudian Seperti makhluk Butuh kesadaran Tidak Justru itu Kesadaran itu penting bang Oh Itu makhluk Itu makhluk Yang harus sadar bahwa dirinya ada Itu makhluk Kalau pencipta langit dan bumi Kesadaran tentang dirinya Oh Itulah makanya Tuhan itu disebut Maha mengetahui Maha berkuasa Kenapa? Karena dia melampaui Segala sesuatu Ia 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 Sang firman Atau sang keberadaan Oh anda salah Itu konsep paganisme itu Tuhan menyatakan dirinya Melalui firman Oke Jadi ketika Tuhan kemudian Begini Tuhan Itu Tidak ada yang mendahului Keberadaannya Dia ada Dan tidak pernah Tidak ada Dia ada Dia ada Tidak diawali Dia tidak berawal Oke Nah sekarang begini Makhluknya Ini berawal Betul tidak Betul bang Betul Sebelum makhluk ini ada Apakah Tuhan itu sudah ada Tuhan itu tidak memiliki awal bang Dia sudah berada Itu dia makanya pertanyaan saya sederhana kan Sebelum makhluk ini ada Apakah Tuhan itu sudah ada Oh Makhluk belum ada Sebelum makhluk ini tidak ada Apakah Tuhan itu sudah ada Tuhan itu ada Oke Tuhan itu ada Nah sekarang Adakah yang mengetahui Tuhan itu ada Sebelum ada ciptaan Ada yang mengetahui Siapa Dirinya sendiri Nah dirinya sendiri Adakah makhluk yang mengetahui bahwa dia ada Sebelum makhluk ini dicipta Kesadarannya bang Enggak Enggak Dan Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada Oleh makhluk Gini Kita kalau itu kita harus bahas Berarti kita harus membahas bagaimana pendekatan Pendekatan pengenalan akan Tuhan dari berbagai macam sub Ini kita pakai logika sederhana kerangka berpikir aja yang kita bangun Benar Bertindak Agar dirinya itu diketahui bahwa aku ada Gini kan Kesadaran manusia yang berupa Berupa yang menangkap Reaksi-reaksi lingkungannya Sehingga dia menangkap Unsur apa Dia menangkap respon-respon itu sebagai bentuk keberadaan Tuhan Artinya ada sesuatu yang mengatur Setuanya itu Jadi gini Jadi gini saudara Tuhan itu sendiri Berdiri sendiri Tidak berawal Untuk mengetahui Untuk Supaya dia diketahui Dan supaya dia dikenal kemudian Maka Tuhan itu Menciptakan waktu Setelah Allah menciptakan kemudian segala yang dibutuhkan untuk menghidupkan makhluk Maka makhluk itu kemudian dicipta Setelah makhluk itu kemudian dicipta Barulah makhluk itu mengetahui Ya Bahwa Tuhan itu ada Barulah kemudian Dipahami Bahwa ternyata Ada yang disebut Tuhan Mau dia menuhankan apapun Yang pasti pada titik kesadaran makhluk Dia pasti bertuhan Nah sekarang permasalahannya ada di anda Kami umat Islam Tuhan yang tadinya Berdiri sendiri Untuk kita kenal itu melalui cara ibadah kita Kalau anda tidak Seakan-akan Tuhan itu tidak ada Kalau Tuhan itu tidak nuzul menjadi makhluk Ini celaka Oh enggak bang Lalu Jadi Kalau abang baca di kitab perjanjian lama ya Beberapa kali bangsa Israel itu terjatuh kepada penyembahan Salah Mertinya apa? Mereka juga pada situasi-situasi tertentu Menganggap bahwa Sepertinya alah bangsa lain Ini juga alah yang berkuasa Hati mereka juga condong Untuk menyembah Alah-alah bangsa lain itu Jadi kita harus Pahami dulu disitu bang Bahwa Mereka juga cenderung untuk menyembah Alah-alah pagan Seperti itu Oke Jadi Terus Kalau abang mengatakan nanti Harus Menjadi manusia Lantas kita baru mengenal itu Enggak juga Seperti itu Nah Tadi anda berusaha ngomong Cenderung orang-orang itu Menyembah kepada makhluk yang lain Disebabkan karena pencipta Alah-alah bangsa lain Iya ilah lain Kenapa? Karena pencipta Ketika dia datang Nah ini dia Setia dia datang Dan dia melihatkan dirinya Barulah kami tahu Bahwa dia lah itu Oh ini dia masalah Disitu Letak kesalahannya disitu Masalahnya gini bang Segini Kira-kira satu ketika nanti ya Ada seribu orang Jumlah manusia itu pada Akhirnya Berjumlah seribu Kita kalkulasi dalam Iya Terus Ternyata dari seribu itu 990 orang Dan hanya 10 orang yang masuk surga 990 orang masuk neraka Pertanyaannya Boleh gak 990 orang ini komplek Kepada Tuhan Tidak begitu konsepnya bung Makanya Kami di Islam itu Sangat jelas sekali Tidak ada Hukum Kepada siapapun Yang kepada mereka Tidak ada utusan Datang kepada mereka Mereka hidup di Saman Patra Tidak ada utusan Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa Tuhan tidak datang kepada Keturunan Nabi Ismail Keturunan Nabi Ismail Mau minum Khamar Mau bersina Mau apapun itu Tidak ada hukum Bagi mereka Karena tidak ada Petunjuk yang datang Kepada mereka Berbeda dengan Kaumnya Nabi Musa Dikasih aturan Oleh Tuhan Yang melanggar dari Kaum itu Akan dihukum Yang diluap Daripada Bani Israel Yang melakukan Hal yang sama Misalnya Jangan engkau makan babi Imamat 11 nomor 7 Karena itu haram bagimu Mu disini diharamkan Untuk Bani Israel Bani Israel Yang makan babi Pada saat itu Kena hukuman dosa Bagaimana dengan Bani Edon Yang makan babi Misalnya Atau Bani Ismail Yang makan babi Apakah berdosa Tidak Kok bisa Karena tidak ada Hukum yang datang Kepada mereka Setuju untuk itu Nah itu dia makanya Pertanyaan saya gini Dari 990 orang Dari 990 orang Yang tidak terselamatkan itu Boleh gak mereka Komplim kepada Tuhan Tuhan Mengapa kami Kau tidak selamatkan Yang mana Yang anda maksud Yang tidak diselamatkan Itu Kristen Kenapa Karena sudah datang Nabi kepada Kristen Bila bayinati Waszubur Wa anzalna ilaika Zikr Litu bayina Linnasi Manus zila ilaihim Walallahu Yata fakkarun Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Diutus dengan Al-Quran Dibawa untuk Kristen Kristen menolak Justru Menerima Saya balik Bang Saya balik Oke silahkan Saya balik Oke Tentunya 10 orang itu Adalah orang Kristen Dan 990 orang itu Bukan Kristen Saya balik ya Logikanya kita balik Iya 990 orang yang bukan Kristen Ini boleh komplain gak Kepada Tuhan Selama hukum Tidak ada rasul yang datang kepada mereka Mereka kemudian bisa komplain Bisa bertanya Iya Kenapa kemudian kami tidak diselamatkan Sementara tidak ada nabi Tidak ada rasul yang datang kepada kami Untuk mengajarkan kami kebenaran Artinya Artinya Masih memiliki celah Untuk mendapatkan komplain Ketika Ini saya mengikuti bahasa Anda Tidak ada orang berani Kok tidak ada kedaya manusia Untuk komplain kepada Allah Kita harus pahami bahwa Keberadaan keterpisahan dari Tuhan Atau disebut neraka itu Itu sangat Anda terlalu luas kemana-mana Ya enggak Ini implikasinya sangat berat Di kemudian hari maksudnya Bayangkan Hanya karena faktor sesuatu hal Sehingga dia terpisah dari Tuhan Dan berada pada penderitaan kekal Kita bayangkan itu Pak Oke Oke begini aja Terlalu ruat Anda berbicara Yesus datang kepada Bani Israel Disitu ada Islam Ada juga Kristen Ada juga Yahudi Ada Hindu Ada Buddha Jangan dibawa-bawa Kita aja Ada Yahudi Tunggu-tunggu Tunggu terlalu lebar nanti Ada Yahudi Ada Bani Israel Dalam hal ini ada Bani Israel Ada Kristen Yaitu dari Romawi Dan ada juga Islam Yaitu dari Arab Tiga kemudian komunitas besar Yesus datang Nah Yesus mengajarkan Ketaatan-ketaatan kepada Elohim Kemudian Orang Kristen ikut-ikutan juga Kemudian taat kepada Elohim Lalu kemudian Islam meninggalkan itu Tidak taat kepada Elohim Siapa yang dihukum kemudian Dengan pola Kristen justru Menuhankan Yesus Siapa yang dihukum Islam kah atau Kristen Tapi jika segini Bang Kita kebalik lagi logikanya Ada gak jawaban untuk pertanyaan saya itu Ya Apa jawabannya Apabila Pernyataan Abang benar Tapi apabila pernyataan itu salah Justru ketika Tuhan mengatakan Aku telah datang untuk menyelamatkan Tapi kenapa engkau tidak percaya Bagaimana hasilnya Bang Enggak Jawab aja dulu Jawab aja dulu Enggak usah terlalu ngambak Sekarang ada Kristen menuhankan Yesus Islam juga Orang Arab juga ada disitu Malah pergi Enggak mau menuhankan Yesus Malah pergi Kira-kira yang diselamatkan yang mana Ya kalau orang kami Sebagai orang Kristen Pasti mengatakan bahwa kami Yang diselamatkan oleh dia Mana dalilnya menyembah Yesus Diselamatkan Tuhan Yesus mengatakan Jika kau tidak percaya Ya percaya Dia tidak percaya dengan menyembah Kalau anda percaya dengan Jokowi Dan menyembah Jokowi sama gak Enggak Itu percaya dalam arti iman-imani Bang Itu iman Itu akal-akalan saudara Itu akal-akalan saudara Enggak Percaya itu bukan menyembah Bang Jumah Bang Jumah Gini Maksudnya disitu Oke silahkan Silahkan Oke Yesus mengatakan begini Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Anda percaya atau tidak? Saya percaya Percaya Tapi gini Bang Terus anda siapa? Enggak Enggak seperti itu Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Ya Matius 15-24 Anda percaya tidak? Karena kitab taurat belum terkena di seluruh Ini 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 Mau masuk ke akal-akalan ini Saya ulang lagi Yesus mengatakan Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Orang Arab Orang Islam mendengarkan itu pulang Bukan untuk kita ternyata Hanya untuk Israel Iya betul Lalu anda Lalu anda percaya katanya Terus kenapa anda justru menyembah dia? Apa aspek hukumnya? Jadi ketika hukum taurat itu belum terkena di seluruhnya Setelah dia tidak boleh keluar dari bangsa Israel Setelah terkena di seluruhnya Barulah Karja keselamatan itu terpancar bagi segala bangsa Nah Hukum taurat itu bung Hukum taurat anda maksud itu Itu hanya untuk Bani Yaakub Kalau itu digenapi Digenapi untuk Bani Yaakub Ente sopok Iya maksudnya gitu kan Mana? Mana? Coba masukkan anda ke dalam Masuk dalam lingkaran Yahudi Ke mana ceritanya anda bisa masuk ke situ? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Aku berdoa bukan untuk dunia Aku berdoa untuk Bani Israel Anda mau kemana? Anda katanya percaya Kenapa anda tidak percaya pengakuannya? Ayo Gimana saya menjelaskan pak ya? Ya jelaskan aja Sesuai dengan data kalau ada Iya Enggak saya Enggak saya Jujur aja kalau pakai data saya enggak punya data Karena Iya Tapi saya 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 akan melakukan pendekatan-pendekatan logika Oke Baik 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 Kita lakukan pendekatan logika Oke Baik Sekarang ketika kemudian Hukum-hukum Tuhan nih Hukum-hukum Tuhan Datang kepada Bani Israel Ini logika kita pakai Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Itu mengikat Bani Israel Nah logika anda main Bagaimana anda bisa masuk ke dalam Anda bukan Bani Israel Oleh sebab itu Ketika Rasul Paulus mengatakan Tentang sunat dan lain-lain Itu tidak berlaku bagi bangsa lain Berarti anda tidak pakai kerangka akal Kalau begitu Itu doktrin Dogma Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba anda bawa Paulus Anda tadi katakan anda pakai dalil Tiba-tiba anda menggunakan Abang mengatakan Bagaimana anda bisa masuk ke sana Saya tidak bisa masuk ke sana Yaudah Membenarkan Membenarkan pandangan saya Membenarkan pandangan saya Saya mengatakan Paulus Paulus mengatakan demikian Coba hukum Taurat itu Bagi bangsa Yahudi Tetapi mereka yang di luar dari bangsa Yahudi Tidak digubani hukum-hukum itu Nah terus siapa yang datang Utusan Tuhan sebagai nabi Yang datang kepada anda itu siapa? Saya tidak mengenal apa yang disebut dengan utusan Tuhan yang datang kepada saya Kan gini Kita kan berbicara skala prioritas hukum Iya kan? Skala prioritas hukum Kepada siapa hukum itu didatangkan dari langit Kan ini tadi yang kita bahas Yesus kemudian datang membawa hukum Polanya hanya untuk kepada Bani Israel Dia nabi, dia rasul Untuk Bani Israel Bukan hukum yang dia bawa untuk bangsa Israel Lalu Yang dia katakan disitu dalam konteks Sebelum segala satunya ini tergenapi Satu iotapun itu tidak boleh hilang Oke Baik Itu Dia yang menyimpan kepada bangsa lain Oke Kepada bangsa Yahudi saja Oke Nah sekarang permasalahannya disini Ini tergenapi untuk disesatkan Atau tergenapi untuk disempurnakan Itu dulu Karena digenapi Ingat Ingat Pesan-pesan yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi palsu berasal dari Yerusalem Kehancuran berawal dari Yerusalem Nabi-nabi palsu berasal dari Bani Israel Nabi-nabi palsu pengajar-pengajar palsu dari ahli Taurat Yang digenapi Begitu Yesus terangkat ke langit Munculnya pengajar palsu Nabi palsu Atau munculnya pengajaran yang benar Coba Coba kita angkar Kita tangkar Silahkan Alat ukur untuk membenarkan Atau membuat Justifikasi Klaim bahwa ini benar dan ini salah Ini ajaran benar dan ini ajaran salah Itu standarnya apa bangsa Oke bagus Terima kasih Wah ini saya suka Saya suka Orang yang mau belajar Standarnya itu jelas Perintah Tuhannya Coba kita lihat Dan kita takar nanti kekristenan Amsal 6 6 perkara yang dibenci Oleh Tuhan Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya Bagi hatinya 6 perkara yang dibenci 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya Apa salah satunya? Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Satu Kedua Ada 4 poin Kedua Keluaran 23 nomor 7 Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Jangan kau membunuh orang yang benar Dua Yang ketiga Untuk memperoleh hidup yang kekal Kata Yesus Untuk masuk ke surga Harus mengikuti perintah Tuhan Yang pertama Jangan engkau membunuh Tiga Yang keempat Pembunuhan terhadap Yesus Itu dikelilingi oleh karya setan Silahkan anda banta keempat poin ini Untuk meloloskan ajaran anda Kristen Silahkan Ingat Penyesat muncul di tengah-tengah Bani Israel Serigala muncul di tengah-tengah murid Yesus Pengajar-pengajar palsu Itu muncul di tengah-tengah Bani Israel Kemudian yang terakhir Orang Parisi Ahli Tauran Orang Munapi Membentuk agama baru Dimana pengikutnya adalah orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada Yahudi Baca Matius 23 nomor 15 Silahkan anda loloskan agama saudara Teman-teman yang di bawah Sebelum ke Bang Gres Tolong di Gaspol Tem-tep ya ini kena pelanggaran nih Dibantu tem-tep ya teman-teman Silahkan Bang Gres Ya Makasih Bang Jadi Ini Hukum-hukum yang Abang sebutkan tadi itu Jangan mempunyai itu Saya garis bawah dalam satu Satu jenis hukum saja itu Jangan mempunyai Ada begitu banyak hukum sebenarnya Tetapi Yang saya maksudkan tadi adalah Alat justifikasi apa Menyatakan bahwa Klaim kita itu menjadi klaim yang benar-benar Kalau hukum-hukum itu semua Saya yakin semua agama juga mempunyai Semua agama Semua pengalaman itu Bahkan tidak bertuhan pun Hari ini Lebih manusiawi Lebih Mengedepankan kemanusiaan Ketimbang Orang-orang Mengatakan isu Tema-tema agama Di dalam hidupnya Hukum-hukum Hidup berdasarkan Hukum-hukum agama Tapi kadang-kadang Tidak memanusiasi Sesamanya manusia Pertanyaan saya Kalau hukum Seperti itu Alat justifikasi Dan Kebenaran Kebenaran Harus diukur dari Dari pandangan seperti itu Ya Itu masih absurd Bang Menurut saya Oh gak bisa Jadi gini Kalau anda mencoba Suatu Hepatitis Apa Hepatesis Atau proposisi Dalam suatu keadaan Anda harus menyadari nih Bahwa alasan Yang dapat diterima Untuk kemudian Bisa melakukan Pembunuhan Terhadap Yesus Itu adalah Satu tindakan Yang diridoi Tindakan yang Dihalalkan Tindakan yang Dilegalkan Tindakan yang Tidak melanggar Hukum Tuhan Kan tadi di awal Saya sudah mengatakan Amsal 6 6 perkara Yang dibenci Oke 7 kekejian Bagi Tuhan Lalu kemudian Jangan kau membunuh Orang yang Tidak bersal Boleh tidak Yesus dimasukkan Kesitu Untuk dijadikan Sebuah sandaran Bahwa itu Pembunuhan yang Notabenenya Adalah kebenaran Melanggar Semua kaida-kaida Yang Tuhan Sudah canangkan Bisa enggak Melanggar Melanggar perintah Tuhan Untuk melahirkan Sebuah kebenaran Boleh enggak Seperti itu Sedangkan Larangan negara Ketika kita Langgar Itu tidak bisa Dijadikan sebagai Sebuah kebenaran Pelanggaran Apapun itu Namanya tetap Pelanggaran Nah sekarang Ada perintah Pencipta Langit dan bumi Jangan membunuh Itu adalah hal Kekejian Itu adalah hal Yang dibenci Kok tiba-tiba Muncul Pembunuhan Menghasilkan Sebuah keselamatan Bagi kelompok Orang-orang bidat Coba Iya Coba-coba Silahkan Agak sedikit Apa ya Harus Membias Cara saya berpikir Bang Karena Saya di sisi Di sisi yang berbeda Saya harus memahami Bahwa Konsep tentang Keselamatan Itu berbeda Itu yang pertama Kemudian ketika Saya harus masuk kepada Logika Abang berpikir tentang Sebab Akibat dari Pembunuhan itu Mendatangkan keselamatan Itu bertolak belakang Dengan prinsip-prinsip Kasih Tuhan Perintah Tuhan Yang mengatakan bahwa Jangan membunuh Justru dengan Pembunuhan ini Mendatangkan keselamatan Itu juga Saya harus Mengatakan Tuhan tidak menginginkan Seperti itu Maksudnya Tuhan tidak Tuhan melarang Pembunuhan Tapi bagaimana Pembunuhan Kejadian Terbunuhnya San Mesias itu Banyak Pintu gerbang Keselamatan Bagi banyak orang Bicara tentang Apa yang disebut Dengan simbol Ketaatan Nah Ketika kita berbicara Dengan simbol Ketaatan Saya harus Kembali Merefleksi Beberapa Masa Di awal-awal Kita perjanjian Lama Yaitu Tikat Dijadikannya Dia Laki-laki Dan tiap Perempuan Dijadikannya Dia Menurut gambar Dan rupanya Ketika gambar Dan rupa Ini yang Rusa Secara Otomatis Maka Terlusi D-Drive Yang asli Dan original Untuk memulihkan Dan itulah Gambar Dari rupa Dia Yaitu San Mesias Satu Yaitu Yang datang Untuk memulihkan Kondisi itu Jadi di dalam Ketidaktaatan Manusia Manusia Menjadi mati Di hadapan Tuhan Dengan Mode Atau metode Yang sama Di dalam Ketaatan San Mesias Maka manusia Mendapatkan Keselamatannya Atau dengan kata lain Oleh dosa Satu orang Manusia kehilangan Keselamatan Diatasan Tuhan Maka Dengan Ketaatan Satu orang Maka semua orang Juga diselamatkan Begitu Maksudnya Oke Oke Saya Saya ingin Memberikan Oleh-oleh Kepada Saudara Saya Tolong Dengarkan Saya Dengan Saksama Ini Sudah Sering Saya berikan Materi Ini Hampir Setiap Hari Banyak Di antara Orang-orang Yahudi Yang datang Melawat Maria Dan Menyaksikan Sendiri Apa yang Telah Diperbuat Oleh Yesus Oke Tetapi Ada yang Pergi Kemudian Kepada Orang-orang Parisi Menceritakan Kepada Mereka Apa yang Diperbuat Oleh Yesus Lalu Imam-imam Kepala Dan Orang-orang Parisi Memanggil Mahkamah Agama Ini Yang dipanggil Ini Bukan Orang Romawi Yang dipanggil Mahkamah Agama Bukan Pendeta Bukan Jemaat Gereja Yang dipanggil Mereka Adalah Imam-imam Kepala Orang-orang Parisi Mahkamah Mahkamah Agama Dalam Tingkat Pengetahuan Tentang Taurat Tentang Perjanjian Lama Mereka Tidak Diragukan Sebab Mereka Yang duduk Di kursi Musa Mereka Yang memiliki Pengetahuan Yang paling Tertinggi Di antara Strat Keilmuan Tentang Hukum Perjanjian Yang datang Kepada Bani Israel Imam-imam Kepala Orang-orang Farisi Mahkamah Mahkamah Agama Berkumpul Dan mereka Berkata Apakah yang Harus kita Perbuat Sebab Yesus Ini Membuat Banyak Mujisa Apabila Kita Membiarkan Yesus Maka Semua Orang Yahudi Akan Percaya Kepadanya Dan Akibatnya Orang-orang Roma Akan Datang Dan Merampas Tempat Suci Kita Serta Bangsa Kita Ini satu Poin Yang Anda Harus Pahami Orang-orang Yahudi Imam Mahkamah Dan juga Orang Farisi Berkumpul Untuk siapa? Agar Tidak Datang Orang-orang Roma Merampas Tempat Suci Mereka Tidak Ada Cerita Dosa Waris Di sini Oke Ini Internal Mereka Internal Mereka Mahkamah Agama Orang-orang Farisi Imam-imam Kepala Mereka Berkumpul Untuk Kemudian Menceritakan Tentang Yesus Saya Ulang Yesus Ini Banyak Melakukan Bujisan Apabila Kita Biarkan Yesus Ini Kalau Yesus Dibiarkan Melakukan Tanda-tanda Bujisat Di tengah-tengah Kita Maka Orang-orang Yahudi Semuanya Bisa Percaya Kepadanya Dan Kalau itu Terjadi Orang-orang Roma Yang menguasai Negara Kita Ini Bangsa Kita Ini Akan Datang Dan Merampas Tempat Suci Ini Bahkan Bangsa Kita Jadi Yesus Diwanti-wanti Kemudian Disiapkan Untuk Dipersembahkan Untuk Bangsa Yahudi Bukan Anda Pahami Itu dulu Kedua Ketika Mereka Lagi Sedang Rapat Lagi Genting-gentingnya Mereka Rapat Mereka Sedang Mencari Solusi Ini Gimana Ceritanya Kalau Yesus Dibiarkan Orang Bisa Semakin Banyak Percaya Kepada Dia Dan Kalau Semakin Banyak Percaya Kepada Dia Maka Kita Akan Sesusahan Membayar Upeti Membayar Pajak Kepada Roma Dan Kalau Kita Tidak Membayar Pajak Kepada Roma Bangsa Kita Akan Dirampas Tempat Suci Kita Akan Diambil Bingung Mereka Bingung Lalu Kemudian Ada Seorang Bernama Kayafas Beliau Berkedudukan Menjabat Sebagai Imam Besar Lalu Kayafas Berkata Kalian Ini Tidak Tahu Apa Apa Kamu Tidak Insaf Bahwa Lebih Baik Bagi Kamu Jika Satu Orang Yesus Kita Bunuh Kita Salibkan Untuk Bangsa Kita Daripada Seluruh Bangsa Kita Ini Binasa Poin Kedua Lebih Baik Satu Orang Yesus Kita Bunuh Untuk Bangsa Israel Bukan Untuk Dunia Ini Sudah Rapat Yang Paling Penting Ini Untuk Mendudukan Yesus Mati Atau Hidup Alasan Alasan Kemudian Untuk Membunuh Yesus Yang Pertama Takut Kemudian Orang Roma Datang Menguasai Bangsa Israel Bangsa Yerusalem Oke Disebabkan Karena Tidak Ada Lagi Orang Yang Membayar Pajak Lalu Kemudian Kayapas Mengatakan Lebih Baik Satu Orang Mati Untuk Bangsa Israel Daripada Seluruh Bangsa Binasa Lalu Kemudian Apa Yang Terjadi Poin Ketiga Karena 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 Itu Kemudian Dikatakan Di data 53 nya Mulai Hari itu Mereka Sepakat Untuk Membunuh Yesus Apa yang Membuat mereka Sepakat Membunuh Yesus Supaya Negara Mereka Yaitu Yerusalem Tidak Dirampas Oleh Kekaisaran Romawi Mana Poindosawarisnya Yang mau Ditebus Mana 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 Tunjukkan Mana Mana Di sini Mana Ini yang Rapat Sudah Imam Kepala Ahli Ahli Taurat Bahkan Mahkamah Agama Penentu Sebuah Hukum Dalam Dalam Agama Yahudi Berkumpul Dan Memutuskan Membunuh Yesus Hanya Untuk Paca Hanya Untuk Perpuluhan Hanya Untuk Setoran Kepada Kekaisaran Romawi Supaya Negara Mereka Supaya Bangsa Mereka Tidak Dirampas Mana 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 Dosa Waris Mulai Hari Itu Saya ulang Mulai Hari Itu Mereka Bersepakat Membunuh Yesus Apa Apa yang Terjadi Setelah Setelah Mereka Sepakat Membunuh Yesus Mereka Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Di dalam Kitab Matius 26 Nomor 59 Imam Imam kepala Malah seluruh Mahkamah Agama Mencari Kesaksian Palsu Untuk Yesus Supaya Yesus Dapat Dihukum Mati Untuk Apa Kesaksian Palsu Ini Untuk Yesus Dibunuh Apa Sebabnya Yesus Mau Dibunuh Supaya Orang Orang Yang Percaya Kepadanya Kembali Kepada Imam Imam Dan Kembali Menyetor Perpuluhan Dengan Demikian Pajak Untuk Kekaisaran Romawi Sang Penjajak Lancar Dengan Demikian Bangsa Mereka Tidak Dirampas Tempat Suci Mereka Tidak Dirampas Ini Lebih Kepada Unsur Politik Kita Lihat Apa Pengakuan Daripada Pilatus Matius 27 Nomor 18 Pilatus Memang Mengetahui Bahwa Mereka Telah Menyerahkan Yesus Karena Dengki Karena Iri Karena Cemburu Di dalam Matius Di dalam Lukas 23 Nomor 2 Disitu Mereka Mulai Menuduh Yesus Mereka Berkata Kami Dapati Yesus Ini Menyesatkan Rakyat Yesus Menghasut Orang Supaya Jangan Membayar Pajak Kepada Kaisar Sebab Katanya Dia Adalah Mesias Seorang Raja Ini Jadi Tidak Ada Yang Anda Bawa Dia Harus Mati Untuk Dosa Manusia Inilah Yang Saya Katakan Kepada Sudara Bahwa Tuhan Melarang Ini Saya Uraya Dua Menit Terakhir Sebelum Anda Tanggapi Selama Satu Jam Tuhan Melarang Pembunuhan Jangan Engkau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Yesus Tidak Bersalah Jangan Kau Membunuh Orang Yang Benar Yesus Orang Yang Benar Ada Enam Kekejian Ada Tujuh Perkara Yang Dibenci Ada Enam Yang Dibenci Ada Tujuh Kekejian Salah Satunya Adalah Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Lalu Bagaimana Caranya Supaya Pembunuhan Ini Tetap Terjadi Solusinya Yang Dibunuh Ini Harus Orang Fasik Maka Muncul Di data Kitabnya Sudara Yahudi Amsal 11 8 Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Kesukaran Disini Artinya Adalah Terasa Terasa Ini Artinya Apa ya Kesengsaraan Kesengsaraan Sarah Dalam bahasa Yunan Itu Kesengsaraan Orang Yang Benar Diselamatkan Dari Kesengsaraan Orang Yang Fasik Menggantikannya Amsal Amsal 11 Nomor 8 Amsal 21 Nomor 18 Orang Fasik Dipakai Sebagai Tebusan Bagi Orang Yang Benar Dan Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Nah Ini polanya Berarti Memang ada Penyaliban Penyaliban Dihasilkan Dari Apa Dari Penipuan Saksian Bodong Kemudian Yang Disalip Juga Adalah Orang Yang Fasik Yang Yang Disalip Juga Ini Adalah Pengkhianat Ini Dantah Jadi Penyaliban Itu Benar Terjadi Jadi Yang Anda Anggap Tuhan Itu Adalah Sang Pengkhianat Kenapa Karena Orang Benar Tidak Mungkin Dibunuh Orang Benar Diselamatkan Oleh Allah Demikian Sangat Terstruktur Dan Teratih Abang Iya Silahkan Silahkan Makasih Mahkamah Agama Suaranya Dinaikin Sedikit Bang Gres Iya Mahkamah Agama Dan Orang-orang Parisi Ya Mahkamah Agama Terdiri Atas Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Mereka Telah Menuduki Kursi Musa Benar Lalu Di dalam Kekhawatiran Mereka Mereka Melihat Bahwa Ada Satu Ketakutan Satu Ketakutan Bahwa Kalau kita Tidak Menyengkirkan Satu Orang Ini Mata Kita Khawatir Orang-orang Roma Akan Merampas Apa Menjadi Kekayaan Kita Satu-satunya Yang Jadi Kebanggaan Kita Itu Apa Baik Sujinya Jadi Mencullah Kayak Pas Berbicara Di Depan Umum Dan Mengatakan Alangkali Lebih Baik Jika Satu Orang Itu Kelihatannya Si Normal Tapi Kalau kita Menelisi Joklin Ke dalam Sebenarnya Mereka ini Bukan karena Menganggap Bahwa ini Sebuah Ancaman Sebab Orang-orang Roma Sendiri Tidak Pernah Tidak Pernah Merasa Sangi Yesus Yesus Ancaman Bagi Mereka Dia Tidak Memiliki Pasukan Bersenjata Tidak Memimpin Pemberontakan Hidupnya Dari kampung Ke kampung Orang Yang Miskin Kadang-kadang Harus Meletakkan Kepala Pun Juga Sangat Sulit Dimana Ini Menjadi Ancaman Jadi Ketika Suatu Realitas Ditampilkan Berhadapan Dengan Satu Asumsi Tuduhan Maka Ini Akan Jombang Tidak Tidak Mecim Seperti itu Jadi Sumbernya Sebenarnya Bukan karena Ketakutan Mereka Akan Bangsa Rum Akan Merampas Harta Kekayaan Mereka Tetapi Terlebih Kepada Keirihatian Mereka Karena Melihat Bahwa Orang Miskin Ini Yang Dari Rasaret Ini Yang Dari Desa Ke Desa Berjalan Terus Ternyata Membuat Begitu Banyak Orang Di Negeri Ini Menjadi Sangat Yakin Dan Percaya Dipadanya Seperti Menginginkan Dia Diangkat Sebagai Raja Seperti itu Jadi Klaim Mahkamah Dan segala Macamnya Itu Seharus Tepis Dengan Bentar Bang Gurunda Noise Kenceng Gurunda Sound Cutnya Kayaknya Lanjut Bang Oke Kemudian Kedua Tentang Membayar Pajak Yang Abang Maksudkan Tadi Itu Mereka Akan Ketakutan Akan Kehilangan Pajak Sebenarnya Itu Itu pun Juga Sebagai Alibi Saya Sangat Tidak Percaya Bahwa Orang Orang Yang Tulus Hati Ini Yang Kita Sebut Sebagai Orang Orang Parisi Dan Ahli Alitorat Ini Memiliki Apa Kerelaan Hati Untuk Memberikan Penghasilan Mereka Kepada Kaisar Sebagai Penghasilan Pajak Justru Mereka Dengan Berbagai Macam Dalih Dan Cara Untuk Merampas Hak Hak Orang Miskin Dengan Jalan Menjalankan Syariat Agama Nah Ini Sebenarnya Juga Klaim Kosong Yang Mereka Lakukan Sehingga Ketakutan Untuk Tidak Membaru Pajak Kepada Kaisar Ketika Yesus Memiliki Popularitas Yang Mempengaruhi Begitu Banyak Orang Untuk Berpikir Dan Menghentikan Pembayaran Pajak Menghentikan Tradisi Tidak Agama Tidak Seperti Itu Kelihatannya Bahwa Klaim Klaim Itu Pun Juga Tidak Tidak Macing Dengan Realitas Justru Sebaliknya Kekhawatiran Mereka Lah Akan Dipundi Penghasilan Dari Aktifitas Aktifitas Syariat Keagamaan Itu Yang Mereka Khawatirkan Kemudian Kalau kita Lihat Bahwa Pengakuan Pilatus Ini Membenarkan Apa Yang Saya Sebutkan Di Awal Pada Poin Satu Dan Poin Dua Bahwa Pada Akhirnya Pilatus Mengatakan Tidak Ada Kesalahan Yang Bisa Menjatuhkan Hukuman Kepada Dia Sebab Pada Kenyataannya Setelah Saya Melakukan Interogasi Atau Tanya Jawab Yang Demikian Mendalam Saya Tidak Mendapati Satu Kesalahan Untuk Membuat Dia Atau Menjatuhkan Kepadanya Satu Hukuman Mati Jadi Pilatus Sebagai Alat Konfirmasi Bahwa Apa Yang Dilakukan Ini Memang Betul Betul Dituduhkan Itu Tidak Ketika Apa Yang Dibuatkan Dalam Perjenjian Lama Tentang Dia Mesias Yang Harus Hidup Penderita Bahwa Dia Harus Mati Dan Pada Hari Ketiga Harus Bangkit Dan Tar Orang Mati Tetap Harus Tergenapi Bukan Harus Tergenapi Dalam Artian Itu Rencana Tuhan Harus Segera Tergenapi Tapi Tuhan Tahu Tuhan Tahu Karena Tuhan Sendiri Karena Waktu Dan Apa Ruang Dan Waktu Itu Sendiri Berada Tuhan Tuhan Sudah Tahu Apa Yang Terjadi Sehingga Dengan Cara Natural Dan Cara Alam Yang Sendiri Oleh Karena Kedenkian Mereka Sendiri Oleh Karena Keirihatian Mereka Sendiri Mereka Sendiri Telah Membuat Kegenapan Itu Terjadi Jadi Saya Tidak Menyalahkan Pemikiran Pemikiran Yang Berbeda Tapi Inilah Kenyataan Bahwa Bukan Didesain oleh Tuhan Akhir Itu Terjadi Tapi Ternyata Oleh Diri Mereka Sendiri Mereka Terjadi Hal Itu Terjadi Namun Pada Akhirnya Justru Menggenapi Apa Yang Disebut Dengan Penggenapan Itu Sendiri Terima Kasih Bang Nah Inilah Yang Dikatakan Oleh Al-Quranul Karim Saudara Ku Ya Al-Quran Mengatakan Bahwasanya Orang-orang Kafir Itu Mereka Membantu Setan Di dalam Menyesatkan Dan mereka Tidak henti-hentinya Menyesatkan Jelas itu Anda sudah melihat Pilatus Mengatakan Tidak bersalah Kalau tidak Bersalah Berarti hukum Tuhan harus Ditegakkan Yesus Tidak boleh Dibunuh Enam Hal Yang Dibenci Oleh Tuhan Tujuh Perkara Kekejian Di antaranya Membunuh Yesus Tapi Karena Anda Adalah Teman Dari Iblis Maka Anda Mencoba Memutar Balikkan Keadaan Pilatus Tidak Bersalah Herodes Tidak Bersalah Yesus Itu Bahkan Saya sudah Menyajikan Bahwa Pembunuhan Terhadap Yesus Itu Oleh Imam Kepala Mahkamah Agama Orang Farisi Demi Untuk Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Penekanan Perampasan Daripada Roma Tapi Saudara Membalikkan Oh Itu Bukan Tidak Ada Kaitannya Padahal Itulah Sebabnya Kemudian Orang Orang Farisi Aliyah Taurat Menduduki Kursi Musa Mereka Tidak Lagi Menjalankan Kemudian Syariat Mereka Hanya Menginginkan Jempol Dari Penjajah Ibarat Ketika Indonesia Dijajah Oleh Belanda Ada Menir Menir Yang Lebih Mementingkan Perut Mereka Bersenang Senang Bersama Dengan Penjajah Dan Kemudian Menekan Daripada Peribumi Inilah Yang dilakuni Oleh Apa Oleh Orang Parisi Mahkamah Agama Pada Saat Itu Kalau Kita Ingin Mengilustrasikan Maka Misalnya Kalau Saya Mengatakan Apa Yang Diterangkan Kemudian Oleh Pilatus Mereka Dengki Mereka Membuat Kesaksian Palsu Maka Pembunuhan Terhadap Yesus Itu Tidak Ada Sedikitpun Unsur Yang Membenarkan Bahkan Yesus Mengatakan Yohannes 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 Menyerahkan Kemudian Mengkhianat Kepada Yesus Menyerahkan Kepada Romawi Imam Imam Kepala Iblis Mereka Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Begitu Juga Mahkamah Agama Begitu Juga Orang Farisi Jadi Disekelilingi Oleh Karya Iblis Lalu Muncul Pengikut Pengikutnya Semisal Anda Anda Mengatakan Oh tidak Itu untuk Menggenapi Sekedar Untuk Menyempurnakan Nah inilah Ketika Yesus Itu Disalipkan Yang Tertawa Siapa Tuhan Yang Mengatakan Jangan Bunuh Orang Yang Tidak Bersalah Karena Aku Membenci Itu Itu Kekejian Buatku Begitu Yesus Dibunuh Apa Kemudian Tuhan Pencipta Lagi dan Bumi Itu Tersenyum Senang Pencipta Lagi dan Bumi Ini Senang Begitu Utusannya Yang Sudah Dikatakan Jangan Kau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Kau Membunuh Orang Yang Benar Sebab Itu Adalah Kekejian Buat Aku Sebab Itu Adalah Hal Yang Kubenci Begitu Yesus 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 Dibunuh Tuhannya Marah Kristen Yang Senang Kira-kira Iblis Posisinya Dimana Marah Juga Tidak Mungkin Senang Juga Pasti Iblis Makanya Al-Quran Mengatakan Teman-teman Mereka Yaitu Orang-orang Kafir Membantu Setan-setan Di dalam Menyesatkan Manusia Dan Mereka Tidak Henti-hentinya Menyesatkan Dan Adalah Orang-orang Kafir Itu Penolong-penolong Setan Di dalam Mendurhakai Tuhannya Coba Di awal Tadi Saya minta Mana Coba Ketika Kemudian Ada Islam Ada Orang Arab Ada Orang Kristen Romawi Yesus Datang Mengaku Diutus Kepada Domba Yang hilang Dari Bani Israel Anda Mengatakan Tidak Ada Dalil Saya Balik Saya Meninggalkan Yesus Ternyata Hanya Untuk Bani Israel Saya Pulang Saya Menunggu Utusan Untuk Seluruh Umat Manusia Yaitu Baginda Rasul Muhammad Sementara Anda Anda Melanjutkan Pengajaran Iblis Yang Tadi Mari Kita Lihat Polanya Bagaimana Saya Mengatakan Bahwa Anda Adalah Penolong Daripada Setan Di Dalam Mengajak Manusia Durhaka Kepada Tuhan Kita Yang Telah Menciptakan Kita Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Ada Dua Perang Perang Yang Dilakoni Peran Yang Dilakoni Oleh Tuhan Dan Peran Yang Dilakoni Oleh Iblis Tuhan Memberikan Pesan Kepada Manusia Melalui Kitab Yang Anda Pegang 14 Kali Tuhan Mengatakan Di Dalam Markus 27 Kali Di Dalam Lukas 14 Kali Dalam Yohannes Dan Juga 30 Kali Di Dalam Matius Tuhan Berpesan Yesus Itu Adalah Anak Manusia Iblis Diam Kaga Pada Saat Itu Tidak Diam Iblis Juga Ikut Berpesan Dia Juga Ambil Peranan Maka Dia Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Anak Tuhan Tuhan Mengatakan Yesus Anak Manusia Iblis Mengatakan Yesus Anak Tuhan Dimana Tertulis Matius 4 Oke Lukas 4 Dimana Lagi Di Markus 5 Di Lukas 8 Markus 3 Matius 8 Iblis Berpesan Yesus Anak Tuhan Karena Dia Anak Tuhan Kemudian Apa Yang Diinginkan Oleh Iblis Supaya Yesus Itu Dianggap Tuhan Itu Sendiri Kita Lihat Polanya Apa Yang Yesus Katakan Ketika Kita Melihat Dalam Matius 26 Tetapi Yesus Tetap Diam Pada Saat Dia Mahkamah Agama Ingin Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Lalu Iman Besar Itu Bertanya Kepadanya Demi Allah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Wahai Yesus Apakah Engkau Anak Tuhan Apakah Engkau Mesias Apakah Engkau Anak Allah Atau Bukan Jawab Yesus Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Jadi Ketika Kemudian Dikatakan Anak Tuhan Yesus Membanta Anak Manusia Aku Ini Bukan Anak Tuhan Aku Ini Anak Manusia Aku Ini Matius 26 Nomor 63 Sampai Nomor 64 Nah Iblisnya Sendiri Mengajarkan Yesus Itu antara Anak Tuhan Sehingga Dia Dituhankan Lalu Kemudian Siapa Lagi Yang mempelopori Paulus Anda Baca Di dalam Kisah Parasun 16 Nomor 16 Sampai Nomor 18 Paulus Iblis Yang Memproklamirkan Lagi Kalau Tadi Yesus Anak Tuhan Iblis Inilah Paulus Dan Kawan Kawan Adalah Orang Yang Benar Yang Diutus Dari Tuhan Yang Maha Tinggi Paulus Kemudian Risi Dengan Itu Jadi Yang Memproklamirkan Kemudian Iblis Kalau Paulus Itu Rasul Yang Memproklamirkan Kemudian Yesus Itu Adalah Anak Tuhan Adalah Iblis Yang Mengimani Ini Adalah Pengikut Iblis 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 Yang Menjadi Bapak Mu Dan Kamu Mau Melakukan Keinginan Keinginan Bapak Mari Kita Coba Keinginan Bapak Yesus Ini Dituhankan Atau Dianggap Sebagai Utusannya Utusannya Begitu Besar Kasih Karunia Tuhan Bapak Akan Dunia Ini Maka Dia Menganugerahkan Anaknya Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Memperoleh Hidup Yang Kekal Percaya Enggak Ketika Yesus Itu Mengatakan Aku Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Sebagai Utusan Percaya Anda Kalau Percaya Anda Tidak Tuhankan Karena Dia Hanya Utusan Hidup Kekal Mengenal Dia Sebagai Utusan Itu Kehendak Tuhan Nah Sekarang Keinginan Siapa Yang Anda Ikuti Sampai Anda Menuhankan Dia Ada Keinginan Tuhan Tidak Ada Keinginan Yesus Bukan Keinginan Siapa Keinginan Paulus Iblislah Yang menjadi Bapakmu Dan Kamu Mau Mengikuti Keinginan Keinginan Bapakmu Terakhir Dari Saya Bung Di dalam Masmur 58 Nomor 3 Nomor 4 Tuhan Disitu Menerangkan Melalui Nabinya Bahwasanya Penyesat Itu Telah Dipilih Dari Sejak Rahim Ibunya Penyesat Orang Orang Yang Sesat Dan Yang Akan Menyesatkan Itu Telah Dipilih Dan Ditentukan Dari Sejak Rahim Paulus Di dalam Galatia 1 Nomor 15 Mengaku Dipilih Dari Sejak Rahim Mari Kita Deteksi Dipilih Sebagai Penyesat Atau Dipilih Jadi Rasul Kalau Dipilih Jadi Rasul Maka Dia Akan Mendampingi Yesus Berdakwah Faktanya Tidak Tapi Kalau Dipilih Jadi Penyesat Baru Terpenuhi Semuanya Di dalam Kisah Peran Rasul 13 Nomor 1 Dia Mengaku Saulus Ini Adalah Nabi Saulus Bukan Paulus Saulus Berarti Dalam Keadaan Dia Membunuh Murid Murid Yesus Dia Sudah Nabi Menurut Asistennya Lukas Kisah Parasul 13 Nomor 1 Semua Indikasi Nabi Nabi Palsu Penyesat Penyesat Itu Terpenuhi Oleh Paulus Berarti Dia Dipilih Dari Sejak Rahim Ibunya Menjadi Penyesat Dan Dikatakan Dalam Matius Satu Satunya Orang Parisi Yang Eksis Sampai Hari Ini Diberitakan Mendirikan Sebuah Agama Di Luar Yahudi Adalah Paulus Apa Nama Agamanya Kacolik Atau Kristen Kacolik Inilah Dia Yang Kemudian Mengacaukan Dunia Demikian Terima Kasih Abang Membahas Masalah Pilatus Tadi Ya Betul Suaranya Diangkat Ya Hukum Tuhan Yaitu Dilarang Jangan Membun Betul Sebabnya Baksa Yahudi Ketika Ingin Ingin Menghilangkan Atau Menyudahi Hidup Yesus Maka Dia Menghadapkannya Di mahkamah Agama Tapi Mahkamah Agama Agama Tidak Mampu Untuk Melakukan Itu Maka Dia Bawa Dia Ke Pilatus Sebab Bangsa Lain Yang Harus Membunuh Jadi Mereka Tidak Tahu Bahwa Membunuh Itu Tidak Boleh Tapi Bagaimana Cara Menghilangkannya Orang Ini Muncul Apa Yang disebut Dengan Kesaksian Mengangkat Tema Tema Yang disebut Dengan Menjalankan Hukum Taurat Tapi Di sisi Lain Tema Menjalankan Hukum Taurat Juga Dilanggar Yaitu Dengan Menjadi Saksi Dusta Jadi Kita Melihat Bahwa Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Ini Pada Akhirnya Menjadi Menggenapi Apa Yang disebut Dengan Keterunan Dari Ular Meludak Itu Di Kitab Kejadian Satu Tentang Keterunan Akan Menghancurkan Tumitnya Dan Dia Akan Meremukan Kepalamu Seperti Itu Dan Dari Keterunan Perempuan Itu Jadi Kita Akan Bahas Kesana Jika Itu Agak Sedikit Panjang Untuk Menjelaskannya Terus Abang Mengatakan Bahwa Klaim Tentang Ketuhanan Yesus Itu Sendiri Itu Dilakukan Oleh Iblis Klaim Tentang Paulus Sebagai Rasul Pun Diklain Di Proklamir Bang Gres Suaranya Naikin Coba Dua level Lagi Bang Gres Biar Agak Kedengaran Sama Penonton Yang Dibawa Kasian Mereka Iya Enggak Keras Suara Keras Sedikit Tapi Agak Minoritas Naikin Sedikit Masanya Sudah Sudah Lumayan Keras Saya Berbicara Ini Masih Minoritas Ini Suaranya Naikin Dikit Apa Ya Lanjut Ya Jadi Klaim Itu Sendiri Gini Kalau Kita Membahas Alkitab Dengan Mendudukan Ayatnya Itu Bang Memang Harus Kita Lihat Konteksnya Justru Tuhan Yesus Memang Tidak Pernah Memperklamirkan Dirinya Secara Terbuka Bahwa Dia Adalah Allah Itu Sendiri Tetapi Dari Semua Perbuatan Pesan Pesan Tindakan Dan Lain Lain Itu Mencerminkan Bahwa Itulah Allah Yang Menyelamatkan Allah Yang Hadir Allah Yang Datang Allah Yang Menyapa Umatnya Allah Yang Menyelamatkan Allah Yang Menjadi Manusia Itu Yang Kami Sebut Sebagai Immanuel Iblis Cuma Hanya Sekedar Mengkonfirmasi Jika Iblis Yang Memahami Posisi Dan Kredibilitas Sang Mesias Sebagai Anak Tunggal Allah Allah Yang Maha Tinggi Maka Ini Klaim Yang Tidak Bisa Ditolak Sebab Musuhnya Sendiri Pun Mengatakan Itu Kalau Kita Mengatakan Itu Adalah Cara Iblis Untuk Menipu Sehingga Orang-orang Kristen Tertipu Dengan Klaim-klaim Seperti Itu Saya Akan Mengatakan Bahwa Iblis Tidak Sebodoh Itu Untuk Membuat Pernyataan Pernyataan Yang Keliru Sehingga Yang Pernyataannya Mengangkat Yesus Sebagai Anak Tuhan Menempatkan Dia Sebagai Anak Tuhan Dalam Pernyataannya Tentu Dia Juga Paham Betul Bahwa Konsekuensi Yang Dihadapi Adalah Kematian Sendiri Jadi Di Satu Sisi Kita Melihat Beberapa Kejadian Kejadian Di Dalam Kitab Suci Perjadian Baru Antara Iblis Dan Yesus Tuhan Yesus Sendiri Terjadi Pertentangan Kontradiksi Yang sangat Besar Terjadi Sehingga Tidak Mungkinlah Bahwa Dia memunfaatkan Pesan-pesan Klaim itu Untuk Membuat Penyesatan Seperti itu Justru Justru Dalam Kondisi 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 Terjepit Sekalipun Iblis Masih Meminta Belas Kasihan Seperti Memasukkan Kepada Babi Dan Segal Atau Ketika Dia merosiki Orang Dan Tuhan Menyembuhkan Orang Itu Maka Iblis Itu Pun Lari Terbirit Dan kabur Jadi Kita lihat Bahwa Dari semua Pekerjaan-pekerjaannya Dari semua Aksi-aksi Yang dilakukan Selama hidupnya Di dalam dunia Menunjukkan Bahwa Dia tidak Hanya sekedar Seperti Nabi Atau Utusan saja Tapi Manifestasi Prinsip-prinsip Sifat-sifat Ilahi Melekat juga Di dalam dirinya Itulah sebabnya Dalam beberapa Kali Dia mengatakan Bahwa Siapa yang melihat Dia telah melihat Bapak Berapa kali Dia mengatakan Jika engkau Tidak percaya Tentang aku Setidaknya Engkau percaya Kepada Perbuatan-perbuatanku Atau Setidaknya Ketika dia Mengatakan Kepada orang Yang tidak percaya Kepadanya Dan menolak dia Dia Menunjukkan Bagaimana Kalau engkau Tidak percaya Bahwa aku Telah berdosa Karena misalnya Menyembuh Mengampuni dosa Orang Maka Aku akan berkata Yang mana Lebih mudah Mengampuni dosa Atau Membuat Mengatakan Kepada orang lumpuh Ini Berdirilah Dan angkatlah Tilammu Jadi Klaim-klaim Tindakan 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 Apa Pertentangan Itu Pertentangan Logika Itu Ditampilkan Dalam Beberapa Percakapan Percakapan Umum Yang terjadi Dalam Sepanjang kitab Suci Untuk Menjelaskan Bahwa Dia adalah Sungguh-sungguh Anak manusia Tapi dia juga Adalah Sungguh-sungguh Allah Begitu bang Terima kasih Oke Baik Jadi Semakin Saudara saya Itu Memberikan Argumentasi Anda melindungi Kemudian Majikan Saudara ini Saudara saya Berupaya Kemudian Untuk Menepis Tapi saya Ingin Mengetahui Isi kepala Saudara Yang Sesungguhnya Yang Tersimpan Di dalam Akal Saudara Saudara Yesus Itu Anda Akui Tidak Bersalah Pilatus Mahkamah Agama Kemudian Herodes Mengakui Dengan Sangat-sangat Jelas Yesus Itu Tidak Bersalah Untuk Kemudian Membunuhnya Maka Mereka Harus Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Dan Terhadap Kesaksian Palsu Membuahkan Pembunuhan Terhadap Yesus Saya ingin Bertanya Kepada Saudara Apakah Menurut Hati Anda Yang tidak Bisa Dibohongi Itu Pembunuhan Terhadap Yesus Yang Diprakarsai Oleh Iblis Yang Berkhianat Yang Merasuki Yudas Dan Yang Merasuki Imam-imam Mahkamah Agama Dan Seterusnya Itu Merupakan Pelanggaran Terhadap Pirman Tuhan Amsal 6 Keluaran 23 Atau Tidak Coba Jawab Pake Hati Dulu Jangan Pake Doktrin Dogma Agama Silahkan Apakah Pembunuhan Terhadap Yesus Ini Itu Melanggar Melanggar Perintah Tuhan Atau Tidak Melanggar Perintah Tuhan Silahkan Ya Jadi Pembunuhan Kepada Manusia Itu Melanggar Kepada Yesus Ya Pembunuhan Kepada Siapapun Termasuk Kepada Tuhan Yesus Masya Allah Pertanyaan Saya Kita Tahu Bahwa Tuhan Yesus Tidak Bersalah Adakah Dia Mengatakan Bahwa Dia Tidak Bersalah Oh Yes Pasti Tapi Mengapa Dia Disebut Sebagai Terkutuk Dengan Mati Kayu Salih Ini Yang Mengatakan Itu Siapa Ini Dia Ini Inilah Yang Saya Katakan Iblis Yang Menjadi Bapak Yang Mengatakan Yesus Mati Terkutuk Itu Siapa Sebab Kita Perjanjian Lama Kitab Yahudi Pun Mengatakan Hal Yang Sama Yang Terkutuk Menurut Ulangan 21 23 Itu Adalah Orang Yang Melanggar Perintah Tuhan Dan Tempatnya Kedalam Neraka Yesus Bagaimana Yesus Bagaimana Yesus Bagaimana Karena Dia Tidak Bersalah Oke Karena Dia Tidak Bersalah Oke Kemudian Tidak Memiliki Cacat Celah Oke Maka Pada Akhirnya Dia Mengenapi Apa Yang Disebut Dengan Anak Domba Tugusan Nah Ini Dia Inilah Yang Dikatakan Al-Quran Inilah Yang Dikatakan Al-Quran Ya Ini Yang Yang Sebutkan Kepada Sudara Tadi Dan Teman-teman Orang-orang Kafir Ini Teman-teman Mereka Yaitu Orang-orang Kafir Membantu Setan-setan Di dalam Menyesatkan Manusia Dan Mereka Tidak Henti-hentinya Saya Tadi Sudah Menguraikan Kepada Sudara Dan Bahkan Pertanyaan Saya Simple Apakah Pembunuhan Terhadap Yesus Itu Adalah Pelanggaran Perintah Tuhan Anda Menjawabnya Pelanggaran Apakah Kalau Pelanggaran Kemudian Bisa Menyelamatkan Manusia Pelanggaran Terhadap Firman Tuhan Apakah Itu Bisa Menyelamatkan Manusia Tidak Bisa Tetapi Hal Yang Tidak Bisa Ini Kemudian Dipoleh Sedemikian Rupa Supaya Bisa Dengan Cara Apa Itulah Pekerjaan Setan Makanya Al-Quran Menarasikan Dengan Sangat Jelas Wala Tat Tabi'u Kutu'ati Syaitan Innahu Lakum Andu Mubin Janganlah Kamu Mengikuti Langkah Langkah Setan Sungguh Setan Itu Musuh Nyata Bagimu Jadi Setan Menyesatkan Itu Tidak Sekaligus Step By Step Selangkah Demi Selangkah Pertama Dia Merasuki Yudas Setelah Merasuki Yudas Apakah Sampai Disitu Tidak Merasuki Juga Imam Kepala Oke Setelah Kemudian Yesus Apa Iblis Merasuki Mereka Apa Yang terjadi Apakah Selesai Sampai Disitu Tidak Yesus Dibunuh Setelah Yesus Berhasil Dibunuh Apakah Pekerjaan Setan Selesai Sampai Disitu Tidak Apalagi Yesus Diajarkan Sebagai Penghapus Dosa Setelah Itu Terjadi Apakah Selesai Tidak Diajarkan Lagi Dia Bangkit Sebagai Tuhan Apakah Selesai Tidak Dia Kemudian Mengajarkan Kepada Manusia Mau Selamat Sembah Yesus Dari Hasil Pelanggaran Dari Hasil Pelanggaran Kepada Perintah Tuhan Jangan Kau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Kau Membunuh Orang Yang Benar Sebab Aku Tuhan Tidak Mungkin Membenarkan Romawi Yang Bersalah Itu Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Pernah Membenarkan Orang Yang Bersalah Kok Jadi Sesuatu Yang Bersalah Kok Jadi Benar Sesuatu Yang Benar Kok Jadi Salah Tuhan Mengatakan Enam Perkara Yang Dibenci Membunuh Yesus Salah Satunya Tujuh Perkara Kekejian Dalam Hatiku Diantaranya Membunuh Yesus Kok Sekarang Menjadi Ajang Keselamatan Pelanggaran Terhadap Pirman Tuhan Dijadikan Sebagai Ajang Keselamatan Ini Kerja Siapa Itu Yang Jelas Lalu Kemudian Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Sungguh Setan Itu Musuh Bagimu Maka Perlakukan Ia Sebagai Musuh Jangan Kau Jadikan Beliau Pahlawan Sekarang Sekarang Kalau Kita Ingin Jujur Setan Ini Bagi Kristen Musuh Atau Pahlawan Pahlawan Sedangkan Al-Quran Mengatakan Inna Shaitan Lakum Adu Fatta Khizu Adu Inna Ma Yadu Hisbahu Liakudu Min Ashab Sair Sungguh Setan Itu Musuh Bagimu Musuh Yang Nyata Maka Kata Allah Perlakukanlah Setan Itu Sebagai Musuh Karena Sesungguhnya Setan Itu Hanya Mengajak Golongannya Sendiri Agar Mereka Menjadi Penghuni Neraka Yang Menyal Bersama Sama Ini Yang Sedang Anda Perhatikan Anda Menanyakan Kepada Bang Suma Kenapa Tidak Menyembah Yesus Karena Yesus Itu Adalah Hadiah Dari Setan Untuk Orang Roma Supaya Orang Roma Tidak Menyembah Zeus Tetapi Menggantikan Zeus Mereka Dengan Yesus Buktinya Sampai Hari ini Mereka Masih Merayakan Natal Ini Jelas Makanya Di awal Tadi Apa Susahnya Cukup Menyembah Tuhannya Yesus Aja Kok Ribet Amat Ikuti Aja Yesus Galatia 4 Nomor 4 Yesus Kemudian Takluk Kepada Hukum Taurat Berarti Yesus Itu Praktisi Taurat Kenapa Enggak Diikuti Aja Kalau Pingin Kali Punya Agama Pingin Kali Punya Tuhan Jadilah Judaisam Meskipun Bukan Bani Israel Minimal Dari Sana Nanti Tuhan Memberikan Petunjuk Menuju Kepada Islam Shalom Kenapa Harus Memaksakan Menjadi Paganism Sementara Pembunuhan Terhadap Yesus Dikelilingi Terhadap Pelanggaran Demi Pelanggaran Dan Pelanggarannya Itu Bukan Pelanggaran Biasa Pelanggaran Itu Pelanggaran Kepada Perintah Tuhan 6 6 Perkara Yang Dibenci 6 7 Perkara Yang Menjadi Kekejian Jangan Engkau Membunuh Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Pernah Membenarkan Orang Yang Bersalah Sekarang Di Pola Kristen Adalah Yesus Itu Orang Suci Katanya Oke Yesus Orang Suci Yesus Orang Kudus Dia Tidak Punya Dosa Oke Berarti Dia Orang Yang Soleh Dia Orang Benar Dia Orang Yang Benar Dikasihi Oleh Tuhan Oke Kemudian Di Sekeliling Romawi Di Sekeliling Yunani Sorry Di Sekeliling Yahudi Ada Orang Roma Ada Orang Yunani Mereka Ini Pelaku Maksiat Semua Mereka Pelaku Maksiat Tidak Pernah Menyembah Tuhan Bahkan Imam Kepala Melakukan Kebohongan Kebohongan Dan Seterusnya Tiba Tiba Dosa Pembunuhan Mereka Dosa Pemerkosaan Mereka Dosa Korupsi Mereka Dosa Pencabulan Persinahan Dimana Dimana Logikanya Orang Benar Dimatikan Orang Yang Salah Dihidupkan Sedangkan Tuhan Mengatakan Aku Tuhan Tidak Akan Pernah Membenarkan Orang Yang Bersalah Keluaran 23 Nomor 7 Jangan Kau Bunuh Orang Yang Benar Jangan Kau Bunuh Orang Yang Tidak Bersalah Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Pernah Membenarkan Orang Yang Bersalah Kok Sekarang Orang Bersalah Masuk Ke Surga Yesus Mati Terkutu Di Atas Tiang Salib Ini Gimana Ceritanya Sementara Orang Yang Mati Terkutu Di Atas Tiang Salib Itu Tempatnya Di Neraka Mana Dalinnya Matius 13 Nomor 50 Orang Yang Berbuat Kejahatan Akan Dilemparkan Kedalam Neraka Kenapa Dikatakan Yesus Berbuat Kejahatan Karena Semua Kejahatan Ditanggung Oleh Dia Kejahatan Membunuh Kejahatan Memperkosa Kejahatan Bersinah Dan seterusnya Dibeserahkan Semua Ke Yesus Maka Yesus Menjadi Jahat Karena Semua Dosa-dosa Ditanggung Di Atas Punggung Di Atas Pundak Nah Apakah Ini Benar Apakah Konsep Ini Ada Dalam Agama Para Nabi Tidak Pernah Ada Ini Hanya Muncul Di Surat-surat Paulus Yang Paulus Kirimkan Bukan Untuk Orang Yahudi Di Yerusalem Tetapi Untuk Orang Roma Dan Yunani Demikian Ayo Bisa Bang Gres Semangat Bang Gres Bisa Asadu Asadu Sebelum Dilanjut Sama Bang King Balwin Nanti Ya Jawab Dulu Seadanya Dulu Begini Abang Abangku Jumah Yang Luar Biasa Ini Kembali Ke Awal Lagi Sebenarnya Tentang Program Penyesatan Yang Dilakukan Oleh Setan Jadi Sudah Saya Jelaskan Tadi Bahwa Program Penyesatan Itu Memang Dilakukan Oleh Setan Tapi Coba Kalau Kita Logikakan Terbalik Lagi Jangan Sampai Setan Sendiri Sedang Memprogram Untuk Tidak Percaya Tentang Karya Keselamatan Allah Sehingga Kita Menolak Satu-satunya Jalan Untuk Memperoleh Keselamatan Itu Jadi Logika Itu Selalu Kita Balik Kembali Karena Potensi Kebenaran Dan Kesalahan Itu Selalu Memiliki Potensial Error Seperti itu Kemudian Kedua Abangku Penggantian Tuhan Tuhan Yesus Menggantikan Apa Seperti Dewa Matahari Karena Kekesaran Roma Menghendaki Apa Kelanggengan Atau Sejenisnya Seperti itu Saya Saya berpikir Kalau Roma Memiliki Tendensius Untuk Mengganti Dewa Mereka Dan Mengangkat Yesus Sebagai Dewa Yang Baru Untuk Kelanggengan Kekuasaan Pemerintahan Mereka Sebenarnya Justru Terjadi Paradox Karena Kita Tahu Bahwa Paks Roma Itu Atau Kaisar Roma Itu Adalah Tuhan Bagi Orang-orang Yang Dibawa Kekesaran Romawi Jadi Popularitas Sang Kaisar Ini Sangat Luar Biasa Sehingga Dia disebut Sebagai Kekuasaan Yang Absolut Dia Menjadi Tuhan Bagi Rakyat Yang Dipimpin Sehingga Ketika Harus Melepaskan Kekuasaan Yang Absolut Itu Dan Dibiserahkan Kepada Ada Yang Disebut Dengan Yesus Kristus Manusia Yang Miskin Dari Nasaret Itu Itu Agak Aneh Apabila Itu Harus Kita Lebihkan Tapi Kita Kembali Bahwa Pada Akhirnya Setelah Itu Terjadi Roma Di bawah Kaisar Konstantinovel Mengakui Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Meletakkan Kekesarannya Di bawah Kristus Bahkan Raja-Raja Setelah Itu pun Dilantik oleh Uskup Atau Paus Itu Menunjukkan Bahwa Dia Atas Nama Sebagai Raja Yang Berkuasa Menyerahkan Kekuasaan Itu Pada Delegasi Tuhan Dan Penyelenggaran Tuhan Jadi Sangat Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Tuduhan Yang Sebenarnya Yang Diklaimkan Seperti Yang Abang Sebutkan Tadi Jadi Saya Mohon Dilanjutkan Sama King Balwin Biar Saya Tidak Menonton Berbicara King Balwin Sebelum Ke Bang King Balwin Silahkan Gurunda Di Ini Dulu Tanggapi Dulu Pernyataan Bang Gres Gurunda Iya Jadi Kalau Berbicara Mengenai Tuhan Kita Berbicara Mengenai Tuhan Omat Islam Ditanyai Mana Tuhan Seperti Apa Wujud Tuhan Kamu Kami Tidak Memvisualisasikan Tuhan Kami Tidak Memediasikan Tuhan Tuhan Kami Laisa Kami Slih Tidak Ada Yang Serupa Dengan Tuhan Kami Yang Datang Kepada Bani Israel Kemudian Datang Kepada Bani Ismail Kedatangannya Kepada Bani Ismail Bani Ishaq Itu Hanya Untuk Bani Yaakub Kedatangannya Kepada Bani Ismail Itu Untuk Seluruh Umat Manusia Kami Menyebutnya Ar-Rahman Kami Menyebutnya Ar-Rahim Kami Menyebutnya Al-Malik Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Al-Mu'aymin Al-Aziz Dan seterusnya Dan Saudara-saudara Kita Dari Bani Ishaq Juga Menyebutnya Sama Dia Mereka Menyebutnya Elohim Elion Elohe El-Olam El-Eroy El-Saday Emanuel Dan seterusnya Dimana Makna Daripada Kata-kata Ini Sama Seperti Yang Ada Di Dalam Al-Quran Bagaimana Wujud Tuhan Mereka Mereka Mengatakan Tidak Serupa Dengan Apapun Yeremia 10 Nomor 6 Bagaimana Wujud Dari Tuhan Mereka Mereka Mengatakan Tidak Sama Seperti Makhluk 2 Samuel 7 Nomor 22 Al-Quran Ashura Ayat 11 Laisa Kamis Lih Syai Tidak Serupa Dengan Apapun Kemudian Hakikat Ini Sampai Kepada Makhluk Hanya Melalui Perantara Nabi dan Rasul Melalui Pewahyuan Yang Diantarkan Oleh Roh Kudus Sama Tuhan Kami Yang Datang Kepada Para Nabi Bani Israel Sedangkan Saudara Kristen Mengatakan Bagaimana Kalau Iblis Yang Kemudian Tidak Akan Mungkin Tidak Akan Mungkin Iblis Kemudian Mengajarkan Kebenaran Itu Tidak Mungkin Tak Ada Iblis Yang Mengajarkan Kebenaran Iblis Itu Selalu Mengajarkan Kepada Kesesatan Pasti Itu Itu Kaidah Tetapi Ketika Iblis Mengajarkan Kesesatan Kesesatannya Itu Bukan Ambigo Tidak Memang Betul Betul Nyata Itu Adalah Kesesatan Tetapi Cara Iblis Menutupi Kesesatan Itu Mematikan Akal Pengikutnya Kesesatan Coba Kita Bandingkan Satu Oknum Datang Kepada Bani Israel Bernama Yesua Bernama Isa Bernama Yesus Bernama Jesus Bernama Isa Oknum Ini Satu Beda Nama Satu Orang Ini Beda Nama Orang Kristen Mengatakan Bukan Isa Yesus Itu Orang Islam Mengatakan Isa Yesus Itu Bukan Dia Mengatakan Kadang Sama Kadang Mengatakan Tidak Sama Baik Kristen Maupun Islam Kenapa Bisa Demikian Karena Sebenarnya Mereka Islam Kristen Ini Hanya Berbicara Dengan Satu Oknum Yang Sama Yang Membedakan Adalah Perspektif Pemikiran Agama Masing-masing Tetapi Yang Diceritakan Adalah Oknum Sama Manusia Yang Datang Yang Suci Lahir Tanpa Ayah Yang Diberi Hikmat Kenabian Diberi Mujizat Membangkitkan Orang Mati Kami Menyebutnya Nabi Isa Dengan Perangkat Keajarannya Yang Sesungguhnya Sedangkan Kristen Mengajarkan Dia Antalah Tuhan Itu Sendiri Sekarang Polanya Sederhana Dimana Iblis Itu Bekerja Jangan Cari di Al-Quran Untuk Pembenaran Jangan Al-Quran Pasti Meluruskan Karena Itu Kaide Dari Ilahi Tapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Kitabnya Orang Saudara Kita Kristen Tadi Kita Tanya Pembunuhan Terhadap Yesus Itu Pelanggaran Firman Tuhan Atau Bukan Jelas Sadar Tidak Sedeng Tidak Sedang Gila Tidak Sedang Mabok Tidak Sedang Lupa Ingatan Mulut Dan Pelanggaran Lalu Apa Yang Menutupi Anda Kemudian Menganggapnya Sebuah Kebenaran Pelanggaran Dianggap Kebenaran Apa Yang Membuat Anda Beriman Seperti Itu Itulah Yang Disebut Iblis Coba Tanya Nurani Anda Tanya Kalgo Anda Yang Paling Dalam Pasti Anda Akan Mengatakan Betul Ini Pelanggaran Tapi Kenapa Anda Mengimaninya Karena Iblis Tidak Akan Pernah Senang Melihat Kita Iblis Akan Selalu Menyesatkan Kita Bukankah Anda Tadi Yang Mencoba Menarsikan Aku Akan Membuat Permusuhan Antara Keturunan Dan Keturunannya Jangan Lagi Anda Bawa Keturunannya Maria Itu Iblis Yang Bekerja Itu Keturunan Yang Dimaksud Adalah Keturunan Dari Hawa Kita Semua Bukan Keturunan Maria Bukan Tapi Sejak Keturunan Hawa Semuanya Digoda Oleh Setan Semuanya Dimusui Oleh Setan Makanya Kain Dan Habil Itu Bermusuhan Bukan Anaknya Maria Yang Dimaksud Bukan Keturunan Anak Maria Yang Akan Meremukan Kepala Bukan Yang Dimaksud Disini Adalah Keturunan Hawa Keturunan Adam Akan Meremuk Kepala Setan Akan Menghancurkan Tumitnya Apa Buktinya Ketika Kemudian Nabi Apa Kemudian Para Nabi Nabi Musa Kemudian Yesus Bagaimana Menghancurkan Iblis Kemudian Bagaimana Daud Menghancurkan Iblis Bagaimana Nabi Salam Menghancurkan Iblis Bagaimana Nabi Musa Menghancurkan Iblis Itu Maksudnya Bagaimana Rasulullah Muhammad Menghancurkan Iblis Itu Maksudnya Bukan Anak Maria Keturunan Akan Meremuk Kepalanya Oh Yang Dipikirkan Anak Maria Ini Yesus Wah Inilah Kerjanya Iblis Oleh karena Itu Saya katakan Pola Ini Sederhananya Siapa Yesus Menurut Yesus Menurut Yesus Umat Islam Mengatakan Dia adalah Nabi Utusan Tuhan Yang Adalah Isa Yang datang Kepada Bani Israel Menurut Yesus Betul Dia adalah Nabi Dan Rasul Yang diutus Kepada Bani Israel Betul Islam Dan Yesus Rangkulan Betul Sepakat Bagaimana Dengan Kristen Di mulut Yesus Itu Manusia Yesus Itu Nabi Yesus Mesias Yesus Adalah Raja Yesus Adalah Rasul Yesus Adalah 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 Ruwet Tapi pada Prinsipnya Di dalam Kalbunya Di dalam Imannya Mengatakan Yesus Itu adalah Inkarnasi Pencipta Ini apa Yang bekerja Pada diri anda Kira-kira Apa yang Sedang Bernari-nari Di benak Saudara Kira-kira Apa yang Membuat Hati anda Kemudian Tergadai Dengan Pengakuan Seperti itu Apa Kalau bukan Setan Umat Islam Mengatakan Yesus Utusan Tuhan Dia Terkemuka Di dunia Dan di Akhirat Dia Akan Menjadi Hakim Bagi Bani Israel Apakah Itu Salah Tidak Salah Dimana Iblis Bekerja Di Islam Dengan Mengatakan Itu Tidak Ada Iblis Tidak Berani Masuk Kuat Kami Pertahanannya Karena Berdasarkan Firman Ilahi Berdasarkan Sabda Yesus Berdasarkan Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Bagaimana Dengan Kristen Coba Hari Ini Kita Lihat Mereka Ibadah Hari Minggu Mana Perintahnya Hari Ini Mereka Membatalkan Hukum Hukum Taurat Yang Datang Kepada Bani Israel Tetap Mengambil Kitab Bani Israel Mana Legalitasnya Hari Ini Kemudian Dia Mengangkui Yesus Itu Adalah Tuhan Utusan Tuhan Kepada Bani Israel Tapi Juga Dituhankan Karena Dianggap Sebagai Satu Pribadi Dari Tiga Pribadi Tuhan Mana Konsep Dari Firman Tuhannya Yesus Kemudian Mati Bangkit Pada Hari Ketiga Menjadi Tuhan Mana Legalitasnya Dari Tuhan Mana Keselamatan Itu Menyembah Anak Manusia Bernama Yesus Mana Coba Tunjukkan Ke Saya Sedangkan Yesus Telah Memberikan Legitimasi Jelas Hidup Gekal Itu Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Alaha Yang Benar Dan Mengenal Yesus Yang Engkau Utus Jelas Itu Itu Konsep Di Imani Islam Atau Di Imani Kristen Di Imani Islam Secara Fakta Ruh Dan Jasman Islam Yes Tapi Coba Tanya Kristen Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Bapak Satu-satunya Tuhan Yang Benar Kristen Mengatakan Yes Memang Betul Dan Mengenal Yesus Itu Yang Engkau Utus Kristen Juga Mengatakan Ya Memang Betul Tetapi Mereka Melakukan Satu Tindakan Planos Apa Itu Mengelabui Berpura-pura Menipu Kenapa Dikatakan Menipu Penipu Itu Lain Di Mulut Lain Di Hati Lain Yang Dibicarakan Lain Yang Dia Katakan Lain Dia Perhatikan Dia Mengakui Yesus Itu Utusan Tuhan Tapi Pada Prakteknya Mereka Ke rumah Ibadah Mereka Menyembah Siapa Menyembah Yesus Utusan Kok Disembah Oh Dia Itu Ini Dia Itu Tuhan Yang Berinkarnasi Ajaran Si Tuhan Inkarnasi Jadi Makhluk Inilah Yang Dikatakan Oleh Al-Quran Al-Karim Walantat Tabi'u Khutuat Shaitan Innahu Lakum Adu Mubin Jangan Kamu Mengikuti Langkah Langkah Setan Sungguh Setan Itu Musuh Nyata Bagimu Inna Shaitan Lakum Adu Fattak Hizu Adu Sungguh Setan Itu Musuh Bagimu Maka Jadikan Perlakukan Dia Sebagai Musuh Karena Sesungguhnya Setan Itu Hanya Mengajak Golongannya Saja Agar Mereka Menjadi Penghuni Neraka Yang Menyala Nyalah Hari Ini Kalau Anda Kemudian Ikut Kepada Saya Meninggalkan Penyembahan Kepada Yesus Siapa Yang Berduka Iblis Sebaliknya Hari Ini Misalnya Ada Umat Islam Yang Ikut Kepada Anda Menyembah Yesus Siapa Yang Tepuk Tangan Iblis Tapi Kalau Anda Ikut Kepada Saya Menyembah Kepada Tuhannya Yesus Dan Mendudukkan Yesus Di Tempat Yang Mulia Yaitu Sebagai Nabi Rasul Utusan Allah Siapa Yang Menangis Iblis Menangis Iblis Itu Karena Sebenarnya Iblis Ingin Kita Terjerumus Terjerumus Dalam Kesalahan Kepasikan Dan Kemunafikan Yaitu Memuliakan Tuhan Tetapi Menyembah Kepada Utusan Tuhan Saya Kira Begitu Teman-teman Sekalian Saya Lagi Menunggu Informasi Dari Admin Bang Suma Dengar-dengar Ada yang Ingin Bersyahadat Sambil Menunggu Silahkan Teman-teman Kalau Melanjutkan Saya Nyimak Sementara Terima Kasih Bang Kalau Ada kata-kata Saya Kurang Berkenan Sedara Grace Mohon Saya Dimaafkan Saya Hanya Menyampaikan Apa Yang Saya Ketahui Dimana Al-Quran Mengatakan Saya Hanya Memberi Peringatan Kepada Orang Yang Mau Diberi Peringatan Dan Orang Yang Takut Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Meskipun Dia Tidak Melihat Tuhan Itu Sendiri Demikian Dari Saya Terima Kasih Assalam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesiaku Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Malam Dan Setengkar Berunda Ini Mau dituntun Sama Siapa Sehadapnya Bang Gres Mau Saksa Ya Silahkan 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 Lanjut Bang Balwin Bang Silahkan Boleh Saya Menanggapi Ini Boleh Silahkan Kasih Saya Waktu Dulu Menjelaskan Ini Silahkan Kalau Tidak Salah Ini Sudah Tiga Minggu Dinarasikan Seperti Ini Sama Saudara Jumah Sudah Tiga Minggu Keren Keren Ada Hal Yang Menarik Dalam Narasinya Sama Saja Kenapa Sama Saja Saja Seperti Ahli Taurat Mahkamah Agama Sama Sama Membuat Kesaksian Untuk Pembunuhan Kirain Membuat Kesaksian Ini Membuat Kesaksian Tidak Bunuh Kalau Untuk Membuat Kesaksian Untuk Terbunuh Itu Sama Halnya Sama Saja Kan Begitu Tapi Anda Mau Preming Apa Mau Bertanya Kok Kejang Kejang Bukan Maksudnya Saya Menanggapi Semua Nanti Pelan Pelan Saya Kemus Sana Semuanya Narasinya Itu Kan Tetap Menrusta Untuk Terjadi Pembunuhan Kalau Untuk Terjadi Pembunuhan Malah Yesus Ini Menyumbang Apa Yang Yesus Sumpang Biar Kalian Tuh 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 Ini Mau Menanggapi Apa Enggak Kalau Enggak 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 Silahkan Anda Bantas Argumen Saya Dengan Bukti Data Silahkan Karena Gini Mahkamah Agama Al-Hitaurat Dan Orang-orang Yahudi Mencari Kesaksian Agar Yesus Agar Yesus Dapat Terbunuh Kan Begitu Narasinya Kesaksian Yang mereka Carikan Untuk Terbunuh Bukan Untuk Tidak Terbunuh Kalau Begitu Yesus Menyumbang Menyumbang Pikiran Buat Mereka Bagaimana Yesus Berkata Dalam Yohanes 8 17 18 Di dalam Kitab Tauratmu Kan ada Tertulis Bahwa Kesaksian Dua orang Adalah Sah Akulah Yang bersaksi Tentang Diriku Sendiri Dan Juga Bapak Yang mengutus Aku Bersaksi Tentang Aku Artinya Ngapain Kalian Capek Cari Kesaksian Saksian Apa Bunyi Kesaksian Bunyi Dalam Hukum Taurat Kata Yesus Bahwa Kesaksian Dua orang Adalah Yesus Itu Bersaksi Tentang Dirinya Sendiri Dan Juga Bersaksi Tentang Aku Bentar Bang Jangan Dipotong Dulu Kan Saya Sudah Minta Ujian Waktu Tadi Kalau Enggak Mau Menangkapi Mung Lanjut Tengah Narasimu Ini Dua Saksi Itu Sah Kata Yesus Ngapain Kalian Capek-capek Mencari Kesalahan Yesus Agar Yesus Terbunuh Ya kan Kalau disimpulkan Yaudah Dua saksi Ajalah Saya bisa Terbunuh Yesus Menginginkan Penyalipan Ini Ya kan Dimana Yesus Mengatakan Menginginkan Penyalipan Ini Satu-satunya Pola Iblis Dalam Penyalipan Ini Petrus Hanya Petrus Petrus Yang menolak Untuk Tidak Terbunuh Petrus Mengatakan Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal itu Dari Engkau Supaya Engkau Tidak Terbunuh Apa Kata Yesus Enyalah Kau Iblis Kau Itu Batu Sandungan Kan Gitu Kata Yesus Kau Ini Ngomong Ngapasih Ngomong Sendiri Biarkan Saya Selesaikan Anak Manusia Itu Memang Akan Pergi Sesuai Dengan Anak Manusia Kan Kau Mau Kotba Kau Kotba Sini Begereja Kalau Engkau Mau Ditanggapi Munggo Saya Kan Udah Kasih Keterangan Langsung Aja Ke Poin Bahwa Yesus Itu Kesaksian Yesus Menurut Yesus Apa Itu Yesus Itu Bersaksi Dia Datang Disini Untuk Bersaksi Atas Tuhannya Bapaknya Jadi Yesus Bersaksi Bahwa Dia Utusan Tuhan Betul Ya Ya Selesai Iya Makanya Yesus Berkata Ngapain Kami Capek Lagi Cari Saks Tentang Mencari Kesalahan Saya Nah Si Yang Salah Dari Geruda Jum'ah Apa Bang King Narasi Yang Salah Dari Jum'ah Apa Dari Bang Jum'ah Ini Dia Menarasikan Sama Kirain Dia Bawa Data Apa Yang Salah Apa Yang Mana Yang Salah Maksudnya Gini Dia Bawa Data Yang Datanya Untuk Tidak Dibunuh Dia Bawa Data Untuk Dibunuh Kok Apa Sih Apa Artinya Dia Bawa Data Untuk Tidak Bunuh Dia Memposisikan Diri Sekaya Petrus Kan Hanya Petrus Saja Yang Menolak Ini Lainnya Mahkamah Alih-alih Taurat Menginginkan Pembunuhan Ini Kan Malah Yesus Bantu Yesus Tidak Bersalah Menurut Anda Itu Pembunuhan Yesus Di Tiang Salib Melanggar Perintah Tuhan Atau Tidak Ini Kan Sebelum Yesus Di Tiang Salib Kan Ini Kan Tuk Tidak Ngomong Ngomong Gitu Kemana Mana Gitu Mengarah Mengarah Pengalipan Yesus Kan Awalnya Dari Sini Bang Iya Itu Pembunuhan Yesus Di Tiang Salib Itu Melanggar Perintah Tuhan Atau Tidak Simpel Aja Saudara Jumah Ini Kan Kebingungan Apa Si Lu Yang Bingung Yang Bingung Yang Bingung Bingung Yang Muter Dari Tadi Yang Bingung Ini Sebentar Saya Jelaskan Biar Saya Nggak Nggak Ada Yang Nanya Kebingungan Jumah Itu Lu Ini Yang Bingung Serius Lu Yang Bingung Lu Yang Bingung Gimana Situ Ini Ajarin Lu Tuhan Jumah Kebingungan Tidak Didenarkan Dia Harus Baca Itu Keluaran 19 Nomor 15 Satu Orang Saksi Saja Dia Dapat Menggugap Mengenai Perkara Kesalahan Apapun Atau Dosa Apapun Yang Mungkin Dilakukannya Paru Terangan Perkara Tidak Disangsikan Artinya Yesus Tidak Disangsikan Gurunda Ini Saya Siapin Kopi Rasa Masak Di Gurunda Biar Gak Oleh Kasih Gula Pola Pikiran Iblis Dalam Penyaliban Ini Hanya Bet Makamah Itu Sama Aja Mencari Kesaksian Untuk Membunuh Yesus Kira Mencari Kesaksian Duk Tidak Berterbunuh Kan Begitu Selesai Aman Pola Pola Satu Polanya Iblis Dalam Penyalibanan Lepet Terus Katanya Sudah Selesai Ontohot Tapi Ngoceh Terus Gimana Sisi Ontohot Salah Salah Dimana Gurunda Salah Dimana Gak 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 Salah Gak Gak King Balwin Pastinya begini King Balwin Pertanyaannya Bang 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 Suma Itu Maksudnya King Balwin Itu Jika Bang King Balwin Mengatakan Jika Bang Suma Menginginkan Bahwa Menginginkan Bahwa Tuhan Yesus Itu Gak Disalimkan Atau Digansikan Dengan Orang Lain 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 Maka Sebenarnya Konsep Yang Abang Bangun Itu Sama Dengan Konsep Yang Dienginkan Oleh Petrus Oke Dengan Demikian Dengan Demikian Konsep Yang Dienginkan Oleh Petrus Itu Oke Jelas Secara Tegas Mengatakan Enyah Lain Kau Iblis Oke Jadi gini Saudara Balwin Ini Sama Halnya Anda Menuduh Saya Juga Anda Hidup Saman Itu Disebut Oleh Yesus Sebagai Iblis Betul Betul Makan Yang Menginginkan Untuk Kita Terbunuh Iblislah Kata Yesus Oke Oke Baik Iblis Yang Merasuki Judas Itu Mau Supaya Supaya Kemudian Yesus Itu Disalibkan Mau Nggak Iblis Itu Intinya Akan Judas Itu Kan Malu Iya Mau Tidak Iblis Agar Yesus Disalibkan Petrus 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 Yang Iblis Nggak Mau Jawab Nggak Mau Salah Satu Pola Cuma Petrus Doang Apa Tujuan Iblis Merasuki Judas Ya Untuk Menyerahkan Anak Manusia Apa Tujuan Anak Manusia Diserahkan Untuk Misi Penyelamatan Kan Begitu Melalui Yesus Sudah Ngomong Sendiri Melalui Penyalipan Ini Kan Yesus Oke Berarti Berarti Anda Dengan Secara Langsung Anda Mengatakan Iblis Mau Menyelamatkan Anak Manusia Betul Ini Kan Tangan Kalau Sudah Sampai Makanya Kalau Ada Yang Ingin Menyelamatkan Yesus Dari Pembunuhan Berarti Itu Iblis Oke Saya Tenggapi Itu Dulu Saya Tenggapi Oke Jadi Gini Ikuti Ilustrasi Saya Yang Saya Ilustrasikan Berdasarkan Data-data Di Bibel Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Kitab Saudara Dikatakan Begini Ya Bapakku Ya Tuhanku Sekiranya Mungkin Biarlah Jawaan Ini Berlalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuh Kehendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kehendaki Saya Garis Bawahi Tanda Petik Disitu Melainkan Seperti Yang Bapak Kehendaki Berarti Tuhan Yang Mautus Yesus Yang Punya Kehendaki Yang Mau Nah Kita Lihat Apa Yang Ditorehkan Kemudian Iblis Di dalam Matius 4 Nomor 6 Lalu Iblis Itu Mengatakan Kepada Yesus Jikalah Engkau Adalah Anak Yahweh Jatuhkanlah Dirimu Kebawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Yahweh Akan Memerintahkan Malekat Malekatnya Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Oke Iblis Mengatakan Ada tertulis Tentang Yesus Bahwa Malekat Akan Datang Untuk Menatang Yesus Di tangannya Agar Kaki Yesus Itu Tidak Terantuk Kepada Batu Catat Itu Dulu Ada Tertulis Tuhan Mau Menyelamatkan Yesus Agar Yesus Tidak Kena Musibah Ini Tertulis Dimana Tertulis Di Masmur 91 Saya Baca Engkau Yesus Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang-orang Fasik Orang-orang Fasik Dijadikan Ganti Kepada Orang Yang Jujur Amsal 11 Nomor Delapan Engkau Yesus Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Ini Sudah Ada Nubuat Enyahlah Kau Petrus Kau Adalah Iblis Penyaliban Ini Harus Terjadi Sebab Sudah Dinubuatkan Nubuatannya Adalah Penyaliban Itu Harus Terjadi Aku Diselamatkan Untuk Menonton Yang Disalib Sedangkan Yang Disalib Itu Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Aku Jangan Kau Membatalkan Petrus Ini Tuhanku Sudah Nubuatkan Iblis Datang Kepada Aku Mengatakan Wahai Yesus Jika Engkau Adalah Anateos Buang Dirimu Kebawah Dari Bumbungan Bait Suci Sebab Ada Tertulis Bahwa Tuhanmu Akan Mengutus Malaikat Dan Menantang Engkau Di Tangannya Agar Kakimu Tidak Terantuk Kepada Batu Itu Harus Terjadi Petrus Jangan Kau Batalkan Biarkan Aja Pengkhianatku Itu Disalib Tuhan Menubuatkan Aku Hanya Menonton Dia Di dalam Data Nomor Sembilan Sebab Tuhan Adalah Tempat Perlindungan Mu Yesus Yang Maha Tinggi Tempat Kau Buat Tempat Perlindungan Mu Yesus Malah Petakah Tidak Akan Menimpah Kamu Yesus Dan Tullah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Yesus Sebab Malekat Malekatnya Akan Diperintahkan Kepadamu Yesus Untuk Menjaga Engkau Di Jalan Yesus Mereka Akan Menantang Engkau Di Atas Tangannya Yesus Supaya Kakimu Yesus Jangan Terantuk Kepada Batuh Lalu Tuhan Mengatakan Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Makanya Yesus Mengatakan Apa Biarlah Cawan Ini Berlalu Wahai Tuhanku Akan Tetapi Jangan Seperti Yang Kuk Kehendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kehendaki Jadi Dikatakan Di data Ini Dia Sungguh Hantinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Yesus Mengenal Namaku Bila Yesus Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Yesus Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkan Yesus Dan Memuliakan Yesus Dengan Dan Akanku Perlihatkan Kepada Yesus Keselamatan Daripadaku Ibrani 5 Nomor 7 Sebagai Manusia Yesus Telah Memanjatkan Doa Dan Yang Sungguh Sungguh Kepada Sang Bapak Yang Mampu Menyelamatkannya Dari Maut Dan Atas Kesalahannya Yesus Doanya Dikabulkan Sekali Lagi Kembali Ke Petrus Hai Petrus Engkau Adalah Iblis Nyahlah Kau Iblis Apa Yang Dibuatkan Oleh Tuhanku Tentang Aku Harus Terjadi Aku Harus Disalipkan Tetapi Yang Menggantikan Aku Adalah Orang Yang Pasik Itu Diterangkan Di dalam Amsal Yang Saya Bacakan Kepada Sudara Tadi Dengan Sangat Jelas Apa Yang Dikatakan Di dalam Pengajaran Tuhan Kepada Bani Israel Orang Pasik Akan Dipakai Untuk Menggantikan Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Pasik Akan Menggantikannya Amsal 21 18 Orang Pasik Dipakai Sebagai Tebusan Bagi Orang Yang Benar Dan Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Kata Tuhan Di dalam Masmur Engkau Akan Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Yang Pasik Demikian Oke Sangat Istimewa Jika Anda Membangunkan Ayat Biarlah Sawan Ini Berlalu Jangan Atas Kendak Melainkan Kendak Ini Istimewa Berkaitan Dengan Apa Yang Dikutuk Oleh Yesus Kepada Petrus Ini Bukan Kendak Yesus Makan Kendak Langsung Dari Bapak Untuk Mengutus Iblis Ini Iblis Jika Tau Tidak Mengundungkan Penyalapan Ini Tau Dilebaku Sandungan Bagi Saya Oke Kan Begitu Bang Jadi Siapapun Yang Tidak Menolak Untuk Yesus Disimpulkan Langsung Dari Kendak Bapak Sendiri Dan Dikutuk Oleh Bapak Sendiri Kalau Anda Membawa Ayat Istimewa Ini Disini Oke Jika Anda Mengatakan Demikian Maka Bisa Disimpulkan Siapapun Yang Menolak Untuk Yesus Itu Tidak Disimpulkan Itu Kendak Langsung Dari Allah Sendiri Seperti Petrus Iblislah Bapak Kau Kata Yesus Kira-kira Demikian Itu Sangat Menerangkan Sekali Bapak Bukankah Yesus Yang Mengutus Petrus Ini Kehendak Bapak Adalah Penyaliban Itu Terjadi Tapi Yang Disalib Adalah Orang Fasik Mas Mur 91 Nomor 8 Engkau Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Mu Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Mu Tetapi Itu Tidak Akan Menimpah Mu Banyak Orang Kemudian Berbondong Bondong Sampai Ke Bukit Golgota Kalau Bisa Dikatakan Ribuan Orang Yang Menyaksikan Itu Tetapi Apa Kata Tuhan Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Siapa Yang Fasik Disitu Judas Imam Kepala Mahkamah Mahkamah Agama Siapa Lagi Orang Orang Farisi Lalu Lalu Apa Yang Terjadi Ketika Orang Fasik Menggantikan Yesus Di atas Tiang Salib Ada Apa Dengan Saudara Yang Masih Menyembah Orang Fasik Ini Siapa Yang Mengajarkan Kemudian Yang Mati Di atas Tiang Salib Itu Adalah Penembus Dosa Siapa Anda Dapat Ilmu Dari Mana Itu Dari Roma Katolik Yang Mengajarkan Itu Katolik Yang Mendoktrin Anda Katolik Yang Menyebarkan Agamanya Sam Tung 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 S Tung Terima kasih telah menonton